Khususnya yang sudah meng-invite dan ngobrol-ngobrol, Pak Abdurrahman ini Pak Abduh kita manggilnya dulu ya Ini guru saya ini dulu waktu di Apa namanya Kita sering merek bareng dulu Saya pernah jadi karyawan ini Apa namanya Partner project lah mungkin yang bisa dibilang dari Pak Abdurrahman Jadi saya belajar banyak sekali dulu Sekitar 20 tahun yang lalu mungkin Pak ya 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 waktu Mas Andri Masih muda Masih kuliah, saya masih kuliah waktu itu Masih kuliah ya Jadi Akhirnya ketemu lagi saya Kaget juga kemarin ternyata sudah jadi dosen Terus gelarnya panjang banget sekarang ya Oke terima kasih sekali lagi Pak Dan terima kasih teman-teman Stimik Atas kepercayaan ataupun undangan Untuk saya bisa sharing-sharing Dan kalau kita berbicara tentang internet opt-ins Ya seperti tadi Bukan dibilang ya Bahwa internet opt-ins itu memang sudah menyentuh Namanya kehidupan kita di Kehidupan kita di kota ya Smart city misalnya Ataupun misalnya terkait dengan Agriculture gitu Dan lain-lain Tapi yang saya ingin highlight hari ini Karena itu cakupannya luas ya Saya akan fokuskan topik hari ini adalah Bagaimana Internet opt-ins dalam Kaitannya dengan Upaya kita melawan Pandemik yang sedang kita alami bersama Di seluruh dunia ya Jadi kita lebih spesifik Apa yang bisa kita terapkan mungkin ya Bisa jadi ide Baik mungkin bagi teman-teman mahasiswa Di sini saya yakin ada teman-teman mahasiswa yang ikut Mungkin bisa jadi idea ya untuk Ya tugas akhir kali gitu mungkin Tapi juga ya bagi rekan-rekan yang lain Polusi yang saya akan ceritakan di sini Ya Sekarang Baik Untuk ini ya secara properly Mengenalkan saya sendiri Nama saya Andriy Adi Dan saat ini juga sebagai Wakil Ketua Umum dari IOT Association ya Indonesia IOT Association Atau Asosiasi IOT Indonesia ASIOT Jadi ini adalah satu-satunya saat ini Asosiasi yang legal dan formal Untuk IOT di Indonesia Jadi kalau teman-teman Termasuk Stimik juga ya Mungkin Jika ingin Lebih serius gitu Di area IOT saya kira Harus join di asosiasi gitu Karena banyak juga Kampus-kampus yang lain ya Akademik-akademik yang lain juga Terlibat di situ Dan saya juga Microsoft Mouse Label Profesional Untuk teknologi Microsoft Azure Sekarang sudah 13 tahun 13 tahun ya Sebenarnya fisikawan Tapi Melenceng sedikit Menjadi engineer gitu ya Jadi awalnya scientist jadi engineer gitu Sekarang jadi banyak main di Apa namanya intent opting Sekaitannya dengan mungkin hardware gitu ya Dan selama 15 tahun terakhir ini Saya sudah Tetap Walaupun susah Susah-susah Susah gitu Jadi bukan susah-susah gampang ya Susah-susahnya susah Terus Tetap seru gitu ya Baik Itu kira-kira perkenalannya Dan sedikit perkenalan Tentang company Dicode X Tadi ya PT Dicode X Teknologi Nusantara Ini memang Selesaikan masalah-masalah besar gitu ya Dengan teknologi gitu Jadi memang kami adalah Tech company ya Jadi Saat ini memang kebetulan Misi Jangka menengahnya adalah Bagaimana kita bisa End-to-end AI dan IoT Jadi Artificial Intelligence Dan Internet of Things Dalam kehidupan sehari-hari gitu Bagaimana Memwujudkan Solusi-solusi yang di Enab Teknologi AI dan IoT Dan Sebagian besar Teknologi tersebut Kami bangun di in-house ya Terutama untuk hardwarenya Kira-kira gitu Sampai disini Suara saya masih Inline ya Masih gak telat Atau masih kedengeran ya Jelas-jelas Pak Oke Karena kuatirnya agak telat Dari videonya Baik Nah ini kira-kira beberapa Apa produk dan solusi Nyata yang sudah Kita bagi dalam berbagai Vertical industry Misalnya terkait dengan asset tracking Ini adalah general purpose Asset tracking Kami punya dietracks Terus yang spesifik dengan sepeda Ataupun sepeda motor Kita punya juga Smarter Bike gitu ya Jadi ini adalah platform dan Perangkat untuk membantu Peternak Sapi khususnya ya Dan Ya pada dasarnya peternakan gitu Secara umum Lalu Dan yang mungkin Cukup dekat ya dengan Kondisi saat ini adalah Bagaimana kita bisa membantu Mengurangi ya Mungkin ya Penyebaran Atau akibat dari COVID-19 itu Dengan cara menerapkan Screening gitu ya Thermal screening khususnya Nanti saya akan cerita lebih banyak Tentang ini Dan berbagai produk-produk lainnya Dan 100% Hardware dari produk-produk ini Kami bangun Di Bandung ya Jadi dibangun oleh orang Bandung Dan dibangun di Bandung gitu Jadi 100% Pembuatan Indonesia Baik Nah saya masuk ke materinya Jadi saya sedikit Ini aja gitu ya Apa ya Terminologi yang mungkin Sering kita dengar gitu Terkait dengan Repolusi industri gitu ya Jadi kita tahu bahwa Repolusi industri sekarang sudah Apa ya Ditandai dengan mungkin Kelahiran Mesin uap gitu ya Terus Industri 2.0 Terkait dengan mungkin Electricity gitu Ditemukannya Listrik dan Bagaimana menggunakan Interaction gitu Dan Di era mungkin 80-an Kita Menemui industri 3.0 Mungkin ini kita sebut Computerized gitu ya Jadi industri yang ter-computer Saat ini Belakang ini kita mendengar Dan Sebenarnya sudah Mengalami ya Ini sebut industri 4.0 gitu Nah ini ditandai dengan Munculnya beberapa Teknologi inti ya Misalnya AI Misalnya 3D printing gitu ya Misalnya Disini ilustrasinya Bagaimana orang bisa Ngeprint Jantung buatan gitu ya Dengan 3D printer gitu Misalnya Terus Quantum computing Misalnya Interact opting Sejelas Misalnya Kaitan dengan Bagaimana Brain Human Interface Misalnya Human Computer Interface Dengan Melakukan Interface Dengan Otak manusia Dengan komputer Enabling Teknologinya Jadi kalau Saya Summarykan Sebenarnya Teknologi kunci Dari Revolusi Industri 4.0 Ini adalah Ya ini Gitu ya Ada Kalau kita lihat Ada physical Layernya Ada connectivity Layer Dan ada Logical Layernya Physical Layer Misalnya Terkait Dengan Tadi Additive Manufacturing Misalnya Tadi Printing Sekarang Sudah Sangat Accessible Bisa Dicatak Makanan Bisa Dicatak Gatau Tadi Cetak Jadi masih panjang Brain disease Sekarang Tetap masih Challenge Robotik Jelas Sangat Advanced Sekarang kita tahu misalnya ada Boston Robotics misalnya mereka kemarin pas tahun baru bikin robot yang bisa nari dengan lu sangat challenging untuk membuat hal seperti itu lalu di sisi connectivity layer kita punya internet opting dan blockchain dan di logic layer kita punya AI tentunya saya akan fokus hari ini ke internet of things ya di internet of things ya misalnya National telecommunication union ITU pada saatnya internet opting adalah infrastruktur global ya yang memungkinkan kita untuk membangun advanced services jadi layanan-layanan yang canggih yang advance gitu ya dengan cara menginterkoneksikan benda-benda fisik dan teknologi-teknologi yang sudah existing jadi teknologi IC teknologi komunikasi gitu yang sudah sudah ada sebenarnya tapi ya memang sudah makin berkembang ya itulah yang tersebut internet gitu ya teknologi komunikasi yang dimaksud tersebut lain kita gambarkan secara diagram gitu ya ini high-level arsitekturnya setelah dari internet opting seperti ini gitu kira-kira ya Jadi kalau saya ilustrasikan ininya cara kerjanya gitu ya bayangkan misalnya ada keperluan atau use case untuk mengukur suhu tubuh gitu ya dari secara contactless misalnya orang gitu ya misalnya ada orang yang terdetect oleh kamera lalu kemudian misalnya di perangkat tersebut ada thermal sensor ya sensor temperatur tubuh dan suhu temperatur sorry suhu manusia tersebut akan diukur gitu ya secara contactless tanpa harus disentuh ya tanpa harus bersentuhan seperti misalnya kalau apa termometer yang buat diketek kan kita harus menyentuh ya kalau ini misalnya tidak perlu menyentuh nah suhu tersebut diukur ya lalu akan kemudian ditransmit gitu ya akan ditransmit ke cloud melalui sebuah semacam jaringan komunikasi atau communication network gitu ya di dalam perjalanan data untuk dikirim ke cloud itu akan melalui sebuah base station atau gateway biasa biasanya gitu akan mentransmit ke cloud nah nanti di sisi back-end atau di sisi cloud akan diterima oleh ini ya semacam injection service ini adalah suatu part yang akan menerima data terlepas dari seberapa cepat laju data itu dikirim gitu ya data itu akan disimpan dan atau dan tentunya eventually nanti akan di serve akan di apa namanya akan disajikan gitu ya kepada kita sebagai user gitu ya nah kira-kira gitu ya perjalanan data ya dari dalam dalam kasus dalam kaitannya dengan internet of things oke nah 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 tentunya adalah mengendalikan pandemi adalah dengan melakukan penerapan protokol kesehatan ya kan ya dengan tentunya dulu diawali dengan lockdown gitu ya lockdown lockdown tapi awalnya di awal dengan lockdown lalu misalnya di misalnya di tempat umum di tempat kerja gitu ya misalnya ya jaga jarak gitu ya terus cuci tangan apa namanya ya sering-sering temperatur tubuh dicek gitu ya lalu pastinya harus pakai masker nah IOT bisa membantu mengenforce atau apa membantu dalam penerapan gitu penerapan protokol ini bagaimana IOT bisa memonitor bahkan bisa menjadi insight gitu ya menjadi bahan untuk mendukung keputusan gitu misalnya terkait dengan penerapan protokol ini protokol kesehatan ini gitu itu setidaknya oke mahasiswa mungkin siapin catatannya gitu ya supaya bisa jadi ide nih untuk tugas akhir gitu nah apa sih penerapan atau use cases gitu ya dari IOT ya misalnya terkait dengan contact tracing gitu jadi bagaimana setiap ada kontak atau kedekatan antara satu orang dengan orang lain itu bisa di-trace gitu ya sehingga ketika terjadi kasus misalnya terjangkit gitu ya misalnya covid maka kita bisa traceback siapa aja gitu nah kasih apa namanya orang yang memang pengawasan apa namanya ODP gitu ya orang dalam pengawasan nah kita bisa terapkan misalnya quarantine monitoring jadi kita bisa terapkan karantina tapi karantina itu kan nggak cukup hanya hey lu ya kan nah secara umum kita juga untuk men-track atau memonitor penerapan dari physical distancing gitu ya jadi jaga jarak gitu nah kemudian misalnya kita lakukan screening ketika misalnya apa namanya orang-orang sebelum masuk kantor atau sebelum masuk tempat umum hotel tempat rekreasi emm public transportasi misalnya itu tentunya sebelum memasuki area yang dimana kita akan ketemu banyak orang ya setidaknya perlu dilakukan screening screening itu macam-macam ya dari mulai screening tempat pertubuh gitu screening screening penggunaan masker misal sifatnya eh juga iot bisa digunakan untuk diagnostik secara medical gitu misalnya kita kita bisa menggunakan sensor untuk mengukur heart rate dan oximetry ya jadi kadar oksigen dalam data tentunya kita bisa gunakan sensor dan datanya di di-collect di-transmit ke cloud diolah gitu ya dan disajikan menjadi menjadi insight gitu dan mungkin yang juga cukup marak selama dua tahun terakhir ini adalah ventilator gitu nah ini ventilator dalam negeri dan kebetulan saya juga waktu itu sempat bantu-bantu dikit gitu ya walaupun enggak ini apa enggak sampai selesai tapi produk yang tersebut itu yang saya mention tersebut itu sampai selesai sekarang nah ya sangat bangga ventilator buatan dalam negeri gitu ya tantangannya banyak standar clean jadi uji teknis dan uji klinis terus thankfully pemerintah kita juga cukup kooperatif lah gitu ya dan lain-lain ya terkaitan dengan logistik juga misalnya sekarang kita tahu vaksin sudah ditemukan jadi bagaimana ... ... supply chainnya gitu ya terus misalnya kaitan dengan attendance ya tentunya ketika kita ingin ekonomi kita berjalan sehingga orang kembali lagi bekerja enggak hanya WFH tapi juga work from office gitu ya tentunya kan ... ... ... ... ... ... ... hal yang simple tapi penting adalah absensi gitu ya atau pencatatan kehadiran presensi itu kan sekarang mungkin banyaknya masih pakai sidik jari ya tentunya kita ingin hindari itu gitu ya jadi kita bisa melakukan absensi menggunakan wajah misalnya gitu dan lain-lain nah ini saya akan drill down satu-satu ya ... mungkin enggak semuanya beberapa part dari yang tadi saya ceritakan Pertama yang saya mau highlight adalah tentang vaksin jadi vaksin covid-19 sekarang sudah ada di sini ya sudah hadir sudah bahkan pemimpin-pemimpin kita sudah disuntik kemarin gitu ya mudah-mudahan apa istilahnya kemanjurannya apa namanya efikasi gitu ya itu mudah-mudahan bagus gitu ya jadi sehingga kita semua segera nah tentunya yang kita lihat mungkin yang kita baca yang kita lihat di berita segala macam itu seru ya ketika vaksin bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia ya khususnya Indonesia gitu nah masalahnya adalah sangat-sangat menantang sebenarnya gitu ya jadi ini kira-kira beberapa hal yang harus kita persiapkan gitu terutama kaitannya dengan supply and distribution-nya ya baik itu dari mulai manufacturing vaksin itu secara apa masif gitu ya at scale dan juga ya kaitan dengan shipment atau logistiknya gitu ya karena ini semuanya harus cepat semuanya global sifatnya gitu kan sehingga salah satu solusinya adalah bagaimana kita punya platform gitu ya platform untuk apa ya menyajikan data dan laporan terkait distribusi vaksin ini secara secara terbuka gitu ya secara open gitu nah jadi kalau kita lihat misalnya in the nutshell aja ini apa oversimplifikasi sebenarnya gitu dari dari distribusi vaksin ya misalnya dari pertama ya vaksin dari ininya dari pabriknya bisa dibilang itu dikirim kan ya ke negara tujuan apa namanya kebutuhan atau requirement untuk berada dalam suatu temperatur tertentu gitu dalam range temperatur tertentu nah sehingga kemudian dibawa pakai trok itu lalu disimpan misalnya di ukas gitu di refrigerator gitu Nah itu sudah melewati satu tahap lah gitu ya dan semuanya harus di jaga tempat Halo Pak Adri ya Halo suaranya Pak tidak ada Pak videonya masih ada ya silahkan Pak Halo ada udah ada udah udah ada oke oke biasalah ya kendala teknis Indonesia internet oke apa vaksin itu kemudian di apa dikirim lewat pesawat lalu disimpan di semacam warehouse gitu dan harus dijaga temperaturnya lalu tantangan selanjutnya adalah bagaimana mendistribusikan ini ya case dalam apa namanya yang portable yang kecil-kecil gitu ya untuk di dan masing-masing tentunya kabupaten kota dan sampai eventually sampai ke tentunya sampai ke ini gitu sampai ke puskesmas oke nah dan semua itu dalam perjalanan vaksin dari mulai dikirim sampai ke eventually sampai ke puskesmas atau ke ini ya apa namanya klinik-klinik gitu misalnya dalam kasus penyebaran sampai ke ini ya dari refrigerator sampai ke klinik itu harus dijaga misalnya nah ini tantangan sekali nih gitu bagaimana kita yakin tersebut masih dalam apa namanya kualitasnya terjaga gitu jadi selalu berada dalam kondisi atau storage ya yang temperaturnya nah itu tantangannya ya ya bisa membantu gitu nah misalnya dengan cara menggunakan cold storage seperti ini ya cold storage seperti ini vaksinnya disimpan di dalam situ dan lalu semacam tracker ada sensor temperaturnya gitu sensor suhunya nah dan ada kebutuhan khusus ya untuk memonitor vaksin vaksin standar buffer gitu ya jadi cairan atau atau misalnya butiran kaki yang di dalam yang kita masukkan ke dalam botol gitu ya kemudian apa namanya buffer ini gitu nah tujuannya adalah supaya fluktuasi dari temperatur itu tidak terlalu besar gitu ya jadi sehingga pembacaan lebih akurat lebih ya kita tahu temperatur yang turkurtur 2-8 derajat let's say misalnya 5 derajat itu nggak akan dan itu jadi sebagai representatif juga karena kita tentunya nggak mungkin masukin sensor itu ke dalam cairan cairan vaksinnya gitu ya udah terkontaminasi pastinya jadi sebagai representasinya menggunakan thermal buffer ya ini sebagai catatan aja dan setelah sampai nanti di puskesmas atau di klinik gitu ya tentunya vaksin tersebut harus disimpan dalam kulkas dalam refrigerator dan itu tetap harus dimonitor terus gitu dan semua ini harus di datanya harus di collect dan di manage nah kebetulan di Indonesia kita punya inisiatif dari misalnya contohnya salah satunya UNDP ya UNDP ya UNDP ini adalah badan dengan development ini development program gitu Mereka punya inisiatif untuk membuat semacam platform terbuka gitu ya yang apa namanya namanya SMILE itu mereka memungkinkan monitoring ya penyebaran atau distribusi vaksin ini termasuk yang satunya adalah memonitor temperaturnya gitu dari vaksin yang yang didistribusikan nah kebetulan kami juga saat ini sedang terlibat di di situ ya masih dalam proses persiapan gitu mudah-mudahan jadi nah ini salah satu produk yang kami apa usulkan dimana tracker ini juga punya yang fungsi utamanya adalah untuk mengukur temperatur pastinya gitu ya dan dengan akurasi dan range yang masih sesuai dengan standar yang diperlukan gitu untuk ya tadi range 2 sampai 8 derajat gitu ya dan akurasinya ya bisa di range 0,5 derajat dan tentunya karena situasi atau apa ya dalam proses distribusi ini ini biasanya harus melalui area-area atau kondisi-kondisi yang mungkin challenging ya tentunya nah kira-kira ini ilustrasinya ya ilustrasi dari monitoring cold chain dari vaksin ini ya jadi misalnya dari cold storage box gitu jadi kotak atau ya box lah untuk membawa vaksin itu kemudian kita pasangin sensor gitu ya lalu dimasukin ke dalam truck gitu ya misalnya nah trucknya itu dipasangin juga tracker gitu gitu nah mungkin supaya lebih yakin juga kita bisa monitor dari driver temperaturenya ya temperatur tubuh dari drivernya juga ya biar yakin bahwa drivernya ya nggak sakit gitu nah semua ini nah semua ini nanti akan eh yang sering menggunakan bluetooth baik itu data temperatur maupun data temperatur vaksinnya yang paling penting sama temperatur tubuh dari drivernya lalu melalui bluetooth data itu ditransmit dan trackernya akan juga melacak lokasinya pastinya gitu jadi kita bisa bisa tahu secara real time ya ini pengiriman eh sekelompok kotak vaksin ini sudah sampai mana gitu tentunya data itu akan kemudian di melalui internet melalui jaringan seluler misalnya yang paling gampang ya karena ya tentunya jaringan seluler sudah tersedia ya dimana-mana dan kita juga bisa memonitor juga ya misalnya kelakuan dari nyetirnya supir ini ya misalnya akselerasinya braking-nya nggak ingin terjadi kecelakaan misalnya ya eventually data tersebut akan dimanage oleh semacam monitoring platform ya dari vaksin nah ini kira-kira ilustrasinya nah ini how it works-nya misalnya sensornya akan mengirim melalui mengirim data melalui Bluetooth dan data tersebut akan di forward ke cloud gitu nah ketika peratur di box kedua ini sudah 6 derajat sudah mendekati ambang atas gitu ya kita bisa set alert gitu ya jadi ini bisa jadi pemberitahuan kepada manajemen atau admin dan eventually nanti akan ngasih tau ke supirnya kenapa tuh box nomor 2 tempat itu terlalu tinggi mungkin bocor atau mungkin ada sumber panas yang lain atau apapun lah alasannya nah ini kira-kira untuk monitoringnya nah saya mau highlight nih ya bahwa dengan ditemunya vaksin gitu bukan berarti sebenarnya pandemiknya selesai gitu ya ini masih masih apa namanya level 1 gitu kalau main game itu ya jadi masih ada fase-fase yang selanjutnya karena tadi ya salah satu tantangannya adalah menyebarkan vaksin itu sendiri sebenarnya jadi masih panjang ini bukan bermaksud menakuti atau gimana ya that's the reality gitu ya dan tentunya efekasi dari vaksin juga belum ini kan ya masih to be ini lah masih kita harus tunggu sama-sama jadi pandemik ini belum selesai jadi kita tetap harus tetap hidup seperti sebelumnya gitu ya bukan protokok kesehatan nah sehingga ya kita tetap perlu melakukan tadi ya protokok kesehatan yang paling saya yang introvert gitu kita gampang aja gitu sosialisasi jadi gak perlu ketemu orang dekat-dekat gitu ya pakai mask halo Pak Andri halo Pak Andri halo iya Pak koneksinya mungkin Pak ya halo bisa di confirm sudah terlihat semua sekarang sudah Pak tadi sampai mana ya Bu ya saya ceritanya yang tadi yang itu tukang cukur yang ini bukan social distancing ya halo iya Pak iya Pak social distancing Pak oke jadi saya ulangi ya slide ini ya jadi dalam rangka membantu ya apa namanya menerapkan tentunya kita perlu mekanisme ya kita perlu alat bantu ya kita tentunya bisa menggunakan misalnya apa ya manusia ya untuk memantau gitu ya misalnya kita punya poli apa polisi pemumperajam mungkin dan seterusnya gitu ya kita bisa menggunakan mekanisme yang mengawasi penerapan dari social distancing tapi tentunya itu gak scaling gak scaling up ya jadi tentunya kalau kita mau monitor secara masif itu gak sosial menggunakan manusia lagi ya untuk menerap untuk memonitor tentunya gak kita bisa menggunakan IoT gitu ya lagi-lagi menggunakan IoT untuk ya mengawasi penerapan social distancing gitu nah kita ambil contoh misalnya dalam kasus gambar ini adalah ketika kita kembali bekerja di kantor gitu oke nah misalnya di kita lihat ya di sebelah kiri ini ada orang lagi kerja gitu ya lagi duduk di mejanya lagi kerja sendiri tidak ada orang lain di sekitarnya nah karena dia menggunakan device semacam tracker nanti saya akan tunjukkan device-nya kiri-kiri device-nya seperti ini nah dan dipakai gitu ya tentunya tidak ada orang di sekitarnya ya dan perangkat atau device-nya akan mendeteksi tidak ada orang yang mendekati atau tidak ada orang lain yang yang dekat gitu ya sehingga oke jadi ini makanya hijau lah nah ketika misalnya ada orang yang berdekatan gitu ya yang jaraknya masih oke ya dalam kasus yang saya tunjukkan ini jaraknya masih oke ya berarti mulai ada alert tapi tidak tidak ada apa namanya notifikasi kepada sistem gitu nah tapi ketika misalnya terjadi kedekatan yang kurang dari let's say 2 meter ya tergantung kita setnya berapa maka akan ada alert di perangkatnya gitu ya dan juga tentunya akan ada notifikasi kepada sistem yang kemudian akan tercatat kepada sistem misalnya orang si A ini ketemu sama si B gitu ya atau berdekatan dengan si B dan berapa lama proximity-nya berapa lama dekatnya gitu nah tentunya dengan pencatatan itu kita bisa jadi inilah bisa jadi bahan review gitu ya misalnya ketika misalnya si A ternyata berpotensi atau ya berpotensi ini terjangkit misalnya kita bisa tahu nih si A ini ketemu siapa aja berarti dia ketemu si B gitu terus dia ketemu si C dan seterusnya kita bisa bikin semacam graph gitu ya semacam graph semacam apa namanya bagan dari interaksi siapa ketemu siapa aja gitu kita bisa men-trackback men-trashback gitu ya apa namanya siapa ketemu siapa dan berapa lama durasinya ya karena kan ada ada standard ada best practice-nya juga ya jadi kalau misalnya di atas berapa detik itu tuh berarti sudah berpotensi terjadinya ya penularan misalnya oke nah ini kita bisa menerapkan perangkat seperti ini nah ini contoh perangkatnya by the way ini eh sorry ya saya kasih contoh yang lain ya misalnya untuk karena kita sekarang kayaknya udah mulai haus liburan gitu ya saya juga habis haus liburan semua orang haus liburan gitu oke lah misalnya turism dibuka kembali gitu tapi kan tentunya tetap ya harus melakukan physical distancing ya kurang lebih sama lah gitu jadi misalnya nanti ketika turis misalnya nginep di sebuah hotel tuh mau main ke pantai gitu ngelola itu tinggal ngasih tadi ya sama gitu tinggal kasih alat seperti ini dikantongin atau dikalungin gitu ya itu juga sama gitu akan melakukan tracking proximity ya kedekatan antara satu orang dengan orang lainnya ya kayak orang yang disini mungkin lagi nyantai-nyantai ya berarti tentunya tempatnya diatur supaya ada jarak aman gitu tapi ketika ada satu orang ketemu orang lain dengan jarak kurang dari 2 meter ya tentunya akan men-trigger alert juga gitu nah dari sini kita bisa lebih tahu ya misalnya ketika terjadi tadi kasus penularan kita bisa stress back kita bisa lakukan tes gitu ya misalnya PCR atau antigen tes misalnya kita bisa lakukan tes itu itu gak perlu ke semua orang tapi orang-orang yang bener-bener punya sejarah misalnya bertemu dengan ODP atau bahkan sudah pasien gitu gitu ya memang sudah terjangkit kita bisa fokuskan testing itu kepada orang-orang kelompok tersebut gitu jadi gak perlu semua orang kita tes gitu nah itu kan akan akan juga menghemat waktu dan biaya tentunya nah ini kira-kira perangkat yang saya ceritakan tadi ini setiap kali ada logo ini berarti ini produk Dekodex gitu jadi sedikit promosi juga tapi ini cuma melihatkan bahwa ini adalah real product gitu ya yang bisa segera hari ini diterapkan gitu nah ya secara function sebenarnya tadi ya tracker ini adalah bisa diterapkan untuk social distance monitoring tapi ada supported scenarios yang lain ya misalnya untuk mengetahui ada gerakan atau tidak ada gerakan misalnya ada orang yang terlalu lama diam gitu itu juga bisa jadi trigger untuk alert ya karena bisa jadi misalnya ya diam itu karena sakit karena pingsan misalnya itu kan juga bisa terus bisa juga digunakan untuk mendeteksi potensi atau insiden kecelakaan misalnya jatuh gitu ya terutama untuk mungkin pengawasan orang tua gitu ya itu bisa diterapkan atau pasien misalnya dan juga geofencing jadi misalnya katakanlah ketika orang keluar dari satu area tertentu itu akan aja juga apa namanya men-trigger alert nah secara fisik itu bisa dijadikan semacam ID card gitu ya karena disini ada ada ininya ada holder nya jadi nanti ini kayak misalnya kayak ini misalnya jadi entah ID card atau name card holder gitu ya itu bisa kayak gitu juga dan disini ada panic button gitu ya jadi ini bisa dipencet untuk men-trigger alert lagi-lagi gitu dan itu bisa kita gunakan untuk two-way voice communication gitu jadi selama ini kan mungkin panic button ini bentuknya aplikasi di smartphone gitu ya jadi dulu mungkin di Bandung ya jaman wali kota sebelumnya itu punya inisiatif untuk panic button ya untuk bikin aplikasi panic button disebarkan semua orang apa semua warga bisa download jadi kalau ada kondisi panic pencet button di dalam aplikasi yang dipasang di smartphone bagus gitu ya tapi idenya idenya sangat bagus tapi realitanya adalah dalam kondisi panik itu kan memang juga panik ya kita nggak boro-boro mikirin handphone gitu ya kan ternyata handphone yang ketemu atau-atau habis baterai gitu kan atau paket datanya nggak ada selesai dah udah gitu nah bayangkan ketika ada dedicated device seperti ini yang ya stand alone aja yang bekerja secara seamless secara nggak perlu nggak perlu dimacem-macemin gitu maksudnya nggak perlu dibuka dulu aplikasinya selama-macem tinggal pencet satu button button fisik dan kita tahu ini sudah ketekan gitu dan itu akan langsung men-trigger nah itu contoh contoh ini ya contoh implementasinya tentunya ada aksel remeter untuk tadi ya deteksi gerakan dan seterusnya nah ini saya punya perangkatnya jadi tadi saya punya device seperti ini gitu jadi misalnya kalau saya gantungannya saya lupa tadi ambilnya oke lah ini misalnya saya pakai gitu ya saya pakai seperti ini sebagai sebagai apa pakai kan ke kesini atau saya kantongi gitu ya gimana Pak Andri maaf Pak tidak terlihat ada oh nggak kelihatan ya ya mungkin saya ditutup dulu ya nah ya baik jadi ini demonya gini ya jadi ini ada satu sorry saya ambil saya lupa ngambilnya ya misalnya inilah saya punya ini saya punya perangkat seperti ini dan di di kalungin gitu ya digalungin seperti ini kita kan lah gitu nah ini saya pakai atau saya kantongin jadi kalau perangkat ini kemudian berdekatan dengan perangkat yang lain seperti ini gitu ya nah mudah-mudahan demonya kita lihat nanti device ini akan akan ini ya ada alert ya kita bisa lihat tuh ada mulai ada bunyi gitu kalau saya jauhin ini device ini anggaplah orangnya udah pergi gitu atau saya menghadap ketobat lain maka akan berhenti ya alertnya ya mudah-mudahan kelihatan dan kedengaran tuh alertnya tadi dengar Pak nah ini jadi dari secara fisik dan apa namanya ada alert gitu yang kemudian bisa memperingatkan kita sendiri dan orang yang lalu bicara kita untuk segera menjaga jarak itu tentunya udah jadi satu pengingat gitu ya dan ini lihat ya kalau kita lihat kita masih ada kedekatan nah ini ada alert ya ini artinya belum belum apa-apa karena kita 10 detik tapi ketika udah lebih dari 10 detik maka akan ini gitu maka akan alertnya akan lebih lebih frequent lebih sering nah tentunya nggak cukup seperti itu ya kita perlu kita perlu datanya gitu lihat disini nah ini mendeteksi ini data dan menyajik jadi disini ada batch 1 ada batch 2 saya switching jadi kita udah punya aplikasinya seperti ini dimana disini kita lihat ada batch 1 ada batch 2 jadi kalau kita lihat misalnya pertama kita bisa lihat disini lokasinya ini kebetulan memang menunjukkan lokasi saya ini jalan Serikaso ini bisa dilihat Serikaso jadi memang ini di kantor saya di ketahuan lokasi kantor saya sekarang nah jadi ketika ada 2 batch seperti ini kemudian terjadi kedekatan tentunya data tersebut akan di collect ya ketika terjadi kedekatan yang terlalu lama gitu di atas 10 detik kita bisa set ya 10 detik 5 detik itu kita bisa set tapi ketika apa tadi time out bisa dibilang ya time out tadi kan misalnya disini resetnya berapa detik certain duration lah ketika time out itu sudah dilewati maka notifikasinya akan disubmit ke cloud akan disubmit ke sistem gitu dan akan dicatat jadi ibaratnya kalau karyawan yang melanggar aturan tersebut ya tentunya pasti ada punishment gitu kan karena udah tersyata tapi sebelum sebelum apa sebelum let's say 10 detik ya itu hanya peringatan di lokal aja peringatan di perangkatnya aja supaya segera menjauh misalnya ini saya demokan ya jadi kalau again ya kalau misalnya kita lihat lagi-lagi nih jadi ini saya dekatin ya saya dekatin nah ini kita lihat ya udah mulai udah mulai nyala nah ini kan masih belum 10 detik nih gitu nah ketika udah 10 detik nanti kita akan melihat di server mulai terlihat datanya jadi kita bisa lihat disini nah jadi tadi barusan ada orang mendekati dalam waktu 6 detik ya ini kalau kita lihat disini ada proximity duration 6 detik nah misalnya disini ada ID ini ID device-nya ID device-nya sama ID yang mendekatinya gitu jadi ini ID yang mendekatinya ini ID device dari yang persangkutan jadi kalau ID device ini terkait dengan orang jadi ini ketahuan misalnya ini adalah Andriyadi ini adalah Pak Abdurrahman ketahuan gitu jadi kalau saya ulangi tadi kita lihat ya datanya lumayan real time gitu lumayan kurang lebih ya by the way device-nya sebenarnya terhubung ke cloud-nya menggunakan GSM jadi memang masih tergantung dari koneksi GSM tapi ya lumayan cepat oke nah disini kita lihat disini udah mulai nanti ada ya kita deteksi ada proximity kita lihat kita tunggu datanya oke ini kayaknya agak agak lambat ya biasalah pas demo live demo biasanya suka ada masalah tapi ya mudah-mudahan teman-teman punya idenya ya jadi kita bisa lihat lah datanya nanti nanti disini oke nah oke kira-kira gitu ya idenya jadi harapannya itu bisa jadi solusi gitu nah ini contoh lain dari aplikasi atau sistem yang sama dibawatan IBM misalnya juga punya mereka ya kalau mereka menggunakan smartphone untuk untuk beacon atau sensor proximity karena pada desanya proximity itu kita menggunakan sinyal bluetooth jadi karena semua handphone punya bluetooth sekarang nah itu juga bisa gitu digunakan sebagai sensor atau apa namanya tracker untuk proximity tadi nah cara yang lain adalah misalnya menggunakan kamera jadi ini ada startup namanya Sofis ini mereka menggunakan kamera stereo kamera disimpan di atas ceiling gitu di atas langit-langit yang bisa men-track adanya manusia-manusia disini ada orang-orang disini masukin suatu area dan dia bisa mengetahui penyebaran dari orang-orang dan ya tentunya kita bisa juga tahu kedekatannya atau jarak dari satu orang dengan orang lain kalau misalnya ada yang kurang dari dua meter katakanlah itu akan trigger elat lagi gitu nah itu social distancing ya kan lalu bagaimana dengan misalnya quarantine jadi ketika ada orang yang sudah terjangkit gitu ya atau bahkan masih dalam pengawasan nah kita bisa menerapkan semacam karantina kan nah saya yakin sih di Indonesia mungkin belum secanggih ini ya ya justru ini gitu ini tantangan kita untuk bagaimana menerapkan sistem seperti ini ya kalau di Korea di yang saya tahu di Korea sih ya kemarin mereka memang benar-benar menggunakan tracker gitu jadi setiap orang yang dalam pengawasan itu dikasih tracker wearable yang bisa dipakai gitu ya bentuknya jam atau di kaki atau di kalung gitu ya yang benar-benar monitor orang yang dalam pengawasan tersebut benar-benar dalam rumahnya atau dalam area karantinanya gitu nah ini salah satu contoh ya misalnya jadi ada perangkat seperti ini dipakaikan di kaki atau di tangan gitu ya dia bisa mengetahui bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam rumahnya atau istilahnya home zone-nya gitu nah begitu orang tersebut keluar dari home zone maka akan men-trigger alert juga dan ya karena ini bentuknya gelang gitu tentunya kalau gelangnya dilepas pun juga sama ya akan men-trigger alert nah disitu ada semacam BLI beacon semacam bluetooth beacon yang dipasangkan di setiap titik-titik dalam ruangan gitu dan tentunya sama aja kalau ini dilepas juga akan men-trigger alert supaya gak bisa ditemper ya gak bisa diakalin gitu ya mungkin di Indonesia sih bisa-bisa aja diakalin orang Indonesia juga jago tapi setidaknya ada usaha lah gitu ya nah ini misalnya contoh contoh perangkatnya gitu jadi bisa ada panic button yang warna biru ini kemudian ya ada notifikasi instant ketika gelangnya dilepas gitu ya talinya dilepas dan tentunya water resistant bisa dipakai buat mandi juga jadi gak harus dilepas gitu nah yang terakhir mungkin yang sample atau use case yang saya mau ceritakan terkait dengan thermal screening dan screening-screening lainnya misalnya contoh disini adalah thermal screening screening suhu tubuh gitu ya nah ini adalah demo dari perangkat atau solusi produk kami heat tracks gitu nah ini misalnya dia apa namanya men-scan berbagai orang dengan berbagai ketinggian tubuh ya jadi gak ada masalah dengan berbagai parasisul tubuh dan datanya langsung bisa dilihat di dashboard gitu di aplikasi nah contoh lain adalah ini kita terapkan kemarin di ITB ITB Ganesha semoga segera di ITB-ITB lainnya itu adalah bagaimana menggunakan perangkat yang sama dari heat tracks tadi untuk men-scan QR code jadi QR code ini sebagai apa identifikasi dari orang yang ingin memasuki suatu area dalam hal ini memasuki kampus ITB gitu dan tentunya orang yang punya QR code ini adalah orang-orang yang sudah dilakukan screening awal misalnya jadi ada form yang harus diisi ini orang ini pernah kemana aja pernah ketemu ada sejarah bertemu dengan ODP enggak gitu segala macam nah itu tentunya udah di screening duluan jadi orang yang masuk ini udah pasti bisa di bertanggung jawabkan gitu ya jadi si alat ini akan men-scan QR kalau QR-nya valid maka baru suhu tubuh akan di-scan jadi kira-kira experience seperti ini jadi buka handphone tunjukkan QR QR-nya valid dan baru suhu tubuh diukur gitu jadi kalau suhu tubuhnya juga normal ya baru boleh masuk gitu kalau udah mah nggak valid gitu ya atau suhu tubuhnya nggak normal ya udah pasti nggak boleh masuk kira-kira gitu ya penerapan kaitan dengan access control dan nanti bisa tracing juga ya jadi misalnya ini contoh ilustrasi tracingnya gitu jadi kalau ada orang A orang B orang C masuk di gate masuk gitu kemudian apa namanya orang A datang ke gedung A orang B datang ke gedung A A juga gitu ya lalu dia ke gedung B berarti disini kita bisa lihat ya bahwa orang A dan orang B mungkin ada potensi bertemu gitu misalnya ya apalagi ketika kita lihat timestamp-nya atau waktunya itu berdekatan ya terus orang A ketemu orang C ke gedung C dan orang C ke gedung C gitu berarti orang A ketemu dengan orang C ya let's say misalnya ketika orang C ini ternyata misalnya ya tadi dalam pengawal ternyata ODP gitu atau ternyata dia kemudian terjangkit gitu kita bisa traceback ternyata orang C ini ketemu orang A sebelumnya gitu dan orang A pernah ketemu orang B gitu kita lihat waktunya kan sampai pintu keluar hanya dengan menggunakan QR code dan temperatur gitu ya dan kita bisa gunakan perangkat seperti ini misalnya untuk melakukan screening penggunaan masker ya jadi misalnya ya kita bisa lihat ya mbak ini sekarang gak pakai masker begitu pakai masker baru oke gitu ya jadi kalau dia tadi sebelumnya saya ulang ya kalau dia sebelumnya gak pakai masker disini diminta untuk menggunakan masker gitu begitu pakai masker langsung centang oke gitu ya jadi real time langsung ketahuan gitu semuanya terjadi di perangkat ini jadi tidak perlu ada transfer data ke cloud dan seterusnya nah jadi itulah yang kebetulan ini produk salah satu produk kami itu namanya Hitrex kemarin kebetulan Alhamdulillah menang di Starport Industry Kementerian Perindustrian ya sebagai salah satu solusi untuk adaptasi kebiasaan baru ya ya ini tentunya bangga buatan Indonesia ya karena 100% dibuat di Indonesia nah ini kaitannya dengan tadi salah satunya adalah untuk membantu penerapan screening ya jadi karena screening yang sekarang kita lihat ya ada yang kita alami lah kita masuk mall sekarang masuk cafe masuk hotel kita harus ngantri gitu ya kalau banyak misalnya orang yang masuk terutama di mall mungkin ya masih ngantri sekarang untuk screening suhu menggunakan thermal gun misalnya dan yang kedua datanya itu kan hilang ya begitu di scan udah aja hilang gitu gak pernah dicatat cuman suhu Bapak 34,5 itu juga udah ngaco kan gitu datanya salah dan udah masalah juga gak dicatat lagi gitu ya dan ini juga berpotensi costly ya karena ya petugas yang sering bertemu dengan pengunjung itu ya petugas screeningnya tentunya berpotensi lebih besar ya untuk terpapar terpapar virus lah tentunya sehingga kita perlu solusi yang automated ya contactless dan dan smart terkait dengan thermal screening nah saat ini kan udah banyak gitu solusi tersebut di pasaran tapi mostly dari luarnya dan harganya mahal gitu sehingga kita akhirnya memutuskan kenapa gak kita bikin produk dalam negeri gitu ya dan harganya tentunya terjangkau dan yang lebih penting adalah customizable gitu bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pengguna di Indonesia misalnya seperti di TBI tadi ya integrasi dengan QR code itu custom gitu defaultnya ya tentunya belum ada nah saya yakin produk-produk yang lain tidak bisa menerapkan itu gitu at least tidak bisa cepat gitu jadi itu kira-kira heat tracks ya pada dasarnya adalah ini adalah thermals dan attendance solution yang ditenagai oleh artificial intelligence ya jadi untuk melakukan thermal screening memberikan peringatan ketika ada temperatur yang gak normal tidak menggunakan masker misalnya dan selanjutnya kita bisa gunakan untuk pengenalan wajah ya sehingga kita bisa terapkan sebagai sistem absensi gitu dan karena ini dibangun di dalam negeri oleh kami sendiri ya jadi kita bisa open terhadap berbagai potensi-potensi deployment gitu jadi misalnya kita perlu integrasikan dengan sistem absensi yang ada atau sistem HR yang ada misalnya kita bisa integrasikan dengan pintu gitu dengan gerbang gitu misalnya atau dengan sistem parkir bebas terbuka gitu nah sehingga dengan sistem seperti ini kita bisa mengenable banyak use case misalnya track and trace tadi turn style dan access control door access control gitu dan absensi dan seterusnya oke ini saya skip aja nah ini contoh misalnya menggunakan heatress untuk absensi ya jadi selain diketahui temperaturnya diketahui namanya gitu jadi ID dari orang yang bersangkutan itu diketahui juga ya bahkan masih dalam menggunakan masker tadi ya diketahui nah juga bisa men-scan dalam kegelapan lah gitu karena disini ada sensor lidar ada sensor radar apa ya lidar lah namanya jadi kalau kita lihat misalnya ini ekstrim sekali lampunya dimatiin padahal harusnya gak mungkin seperti ini tapi setidaknya kalau kondisinya gelap itu tetap bisa mendeteksi orang mendeteksi wajah mengenali wajah dan mengkurtuhu tentunya ya gitu ya ketahuan tadi oke ini saya skip jadi dari berbagai picture tadi dengan data yang di collect kita bisa mendapatkan insight misalnya insight terkait dengan temperatur gitu nah disini saya switch sebentar ya misalnya saya lihat ini yang di ITB gitu ya kita lihat ini data nyata ya data real sekarang ini hari ini udah masuk seribu orang itu di ITB ini data nyata semua ini apa namanya temperaturnya dan maskernya kita masih improve juga masker kadang-kadang masih ada yang off tapi kebanyakan benar gitu karena masker di Indonesia kan macam-macam bentuknya dan kulit juga macam-macam nah kita bisa lihat nih insightnya gitu ya sorry kita bisa tahu bahwa ternyata sebaran temperatur yang masuk adalah segini paling banyak di karena ini masih pagi biasanya orang masih dingin gitu ya rata-rata di 36 35,8 gitu ya nah maksimum masih 36,8 36,8 gitu nah kita bisa tahu juga sebarannya jam berapa masuknya gitu ternyata orang itu lebih banyak masuk di jam 8 gitu nah itu bisa jadi insight juga kan nah alhamdulillah nggak ada yang abnormal gitu itu apa istilahnya report yang simple nanti kita bisa olah lagi lebih banyak lagi karena datanya sudah dikolek yang penting datanya terkolek gitu oke baik ya jadi itu terlihat dengan temperatur nah kemarin kita udah terapkan di ini ya kominfo di ITB pastinya di BNPB di Bulog di Sinalmas di sebuah perusahaan property ini kebetulan di Jaya Property ini untuk absensi dan macam lagi ya banyak di Transnykarta juga ada beberapa implementasi yang lainnya yang baru-baru seperti misalnya di Transhotel dan lain-lain nah saya yang ingin saya highlight yang mungkin secara teknis kira-kira gini arsitekturnya ini menggunakan tentunya ada thermal sensor ada kamera ada LCD tadi ya ada Wi-Fi ada internet ada ada AI ada AI accelerator jadi semua face detection face mask detection jadi penggunaan wasker pengukuran temperatur itu ditenagai oleh AI dan AI-nya itu running langsung di perangkatnya jadi bukan di cloud nah ini kira-kira speknya gitu ya dan tentunya ini di design dan diproduksi di Indonesia di Bandung lebih tepatnya oleh 100% orang Indonesia gitu gitu kira-kira cerita hitrex ya ini dashboard-dashboard aja contoh-contoh data gitu ya jadi bisa buat mobil bisa buat motor bisa buat perjalan kaki gitu nah jadi tentunya untuk membantu ya ini recap aja gitu untuk membantu menerapkan protokol kesehatan mungkin IoT bisa dipakai untuk contact tracing gitu ya misalnya kemudian untuk thermal screening terus misalnya untuk melakukan experience terkait dengan sanitasi cuci tangan gitu ya dan lain-lain kira-kira gitu jadi summary ya jadi covid-19 ini sudah mendrive digital transformation dengan sangat cepat gitu jadi bahkan mengakselerasi yang tadinya kita masih santai-santai gitu ya nanti aja nanti aja gitu ya dengan aja covid-19 maka penerapan atau transformasi dari digital transformation itu akan sudah sudah dipercepat gitu dan IoT itu memainkan peran penting gitu ya dalam dalam upaya ya membantu mengendalikan lah setidaknya gitu ya dan banyak bidang yang terimpak ya terutama misalnya retail tapi ketika kita bicara healthcare gitu ya teknologi IoT yang apa menyediakan solusi terkait healthcare terkait dengan kesehatan itu tentunya sekarang itu meningkat aja jadi teman-teman yang ingin membuat solusi IoT mungkin bisa melihat solusi healthcare gitu ya kira-kira gitu ini kontak saya nanti slide saya akan share di sini atau saya kirim ke panitia nanti jika teman-teman ingin berkolaborasi gitu ya baik nanti jadi reseller atau sistem integrator dari sistem yang sudah saya ceritakan tadi baik heat tracks ataupun tracker tracker tadi ya proximity tracker atau apa quarantine social distancing tracker dan seterusnya let us know gitu ya kami sangat terbuka untuk kerjasama untuk sama-sama berkolaborasi thank you terima kasih Pak Andriyadi mohon maaf Pak barusan ada yang nanya ini kok Pak Andriyadi pinter banget lulusan mana sih saya tadi lupa Pak baca Siti Bapak Siti Bapak ya mungkin saya minta waktu sebetulnya silahkan silahkan saya lupa karena ternyata dari panitia itu ada sebelah salaman Siti Bapak itu ya luar biasa pengalaman dan perjalanan jangan dibacakan semua bu nanti ya ya betul Pak saya ini mungkin untuk posisi Bapak ya sebagai CEO dan co-founder PT tadi sudah sih sama Bapak sebagai Siti Code X Teknologi Pesantara kemudian tadi ada yang nanya lulusan mana sih Bapak itu gitu ya Bapak di Institut Teknologi Bandung Jika ya Pak Psika Psika Electronic and Instrumentation dan memang ternyata memang pinter karena kumlot Pak Atriyadi ini ini mungkin penghargaannya lulus dari ITB dengan predikat kumlot ya Pak masih yang terbaik pula di ITB tahun 2003 kemudian penghargaan lainnya Microsoft Moskulabel Proposional MPP 2017 sampai sekarang ya Pak berikutnya Pak 12 tahun 13 tahun ya juara pengembang Nokia 2011 Duta Hexter IO 2016 dan alumni di sikap berprestasi ITB 2017 luar biasa kalau saya pikir ini Pak Andri kok apa nggak tidur gitu Pak luar biasa emang jangan tidur baik selanjutnya akan dilanjutkan dengan Pak Abdulrahman untuk materi IOT ini nanti Pak Andri mohon ada mungkin tanya jawabnya dari peserta siap saya stay disini saya mau belajar dari guru saya juga saya terus nonton Pak Abdulrahman silakan Pak Abdulrahman layar dan waktu di persiapan baik terima kasih Bu Rini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita banyak belajar dari Mas Andri Ade saya panggil Mas karena umurnya tentunya lebih mudah daripada saya ilmu dan pengalamannya wah luar biasa saya kenal Mas Andri waktu masih kuliah tingkat akhir ya Mas Andri betul masih ngolek beberapa kali berpartner baik apa yang disampaikan oleh Mas Andri tadi dan produk-produknya tentunya sangat luar biasa saya membayangkan kalau produknya Mas Andri itu nanti dikombin di samping menggunakan artificial intelligence kemudian ditambah dengan katakanlah nanti blockchain teknologi jadi nanti setiap orang mohon maaf nanti kayak karena nanti yang suspect covid maupun yang OTG katakanlah menggunakan produk Mas Andri sehingga saya tahu begitu di pasar atau di mon oh itu dia OTG ataukah dia lagi positif kena covid akan kelihatan semua jadi bagaimana membangun nanti produk Mas Andri dikombin dengan blockchain sehingga sistemnya terdistribusi bisa saling mengenal nantinya oh ini kena covid ataukah ini OTG ataukah ini netral sehingga kita tidak bisa ragu nah tentunya itu kembali nanti masalah etika karena nanti jangan sampai nanti di kehidupan sosial kita nanti kita menggunakan suatu alat IOT katakanlah di masa pandemi ini akan kelihatan oh dia OTG oh dia sudah positif oh dia netral negatif dan sebagainya tapi hal itu sangat memungkinkan insyaallah kedepannya kita akan combine Mas Andri kebetulan saya sudah kontak teman-teman IBM dan set nexus nantinya kita akan diskusi mengenai produk IOT mereka ini punya Mas Andri adalah produk dalam negeri tentunya harus kita angkat dan kita pergunakan nanti saya mau beli juga ke Mas Andri untuk dipakai di Stimik Bandung harus Pak ditunggu siap nanti kita usulkan berbagai pengembangan produk kita bisa berpartner paling tidak jadi konsumen Mas Andri kita berpartner untuk pengembangan produk ke depannya atau riset bersama bisa Pak boleh kampus dengan industri kan ada sinergi dapat grant juga mungkin kita bisa memanfaatkan kolaborasi kita kerjasama nah sebagaimana kita ketahui teman-teman sekalian bahwa sejak tahun 2015 ini konektivitas perekonomian di dunia ini sudah sangat terintegrasi artinya kohesivitas konektivitas antar orang antar perusahaan antar negara ini sudah apa namanya sudah sangat terikat dengan adanya internet apalagi tadi disampaikan oleh Mas Andri Adi bahwa sejak COVID-19 ini kita sudah dipaksa untuk membangun konektivitas yang lebih masif nah ini ada data dari IDC bahwa tahun 2016 kemarin itu ada 11 miliar device yang terkoneksi di internet nah ini kita melihat bagaimana kontribusi IoT dalam planet kita ini tahun 2016 sudah ada 11 miliar device seperti yang dimiliki oleh Mas Andri tadi salah satunya nah tahun 2020 ini pertumbuhannya luar biasa jadi dari 11 miliar menjadi 30 miliar nah ini alhamdulillah kalau kita apa namanya para pengusaha para akademisi mahasiswa kita sudah mulai membangun suatu kontribusi mengembangkan produk IoT untuk kehidupan manusia yang lebih baik ini saya kira menjadi challenge dan peluang kita bersama tadi disampaikan oleh Mas Andri peluang riset peluang penguang produk saya kira masih sangat pesat nah ini tahun ini kurang lebih ada 30 ribu device yang terkoneksi dalam produk IoT ini sudah sangat membantu dalam kehidupan manusia kita nah ini sekarang bagaimana kita menjadi bagian daripada sebagai produsen sebagai pengembang dari produk-produk IoT ini baik kenakan sekalian saya ingin membahas beberapa hal kalau Mas Andri tadi membahas bagaimana pengembangan produk secara bottom up jadi realnya contoh Mas Andri saya ingin mengupas bagaimana peran daripada IoT dalam kehidupan digital ekonomi dalam bisnis digital nah sebagaimana kita ketahui bahwa yang dinamakan dengan digital dalam terminologi digital bisnis itu adalah konvergensi beberapa teknologi beberapa inovasi teknologi sehingga memungkinkan yang namanya konektivitas jadi ini adalah konvergensi multiple technology innovation ini yang dinamakan dengan digital nah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Andri tadi bahwa IoT merupakan gabungan dari beberapa teknologi tadi ada device kemudian ada cloud misalkan kemudian ada user interface kemudian ditambah disana ada artificial intelligence nantinya ada blockchain teknologi kemudian bagaimana nanti hasil daripada IoT produk Mas Andri nanti ditambang dalam data science menggunakan data science dalam big data dan lain sebagainya saya kira nanti akan sangat menarik ini menjadi pekerjaan yang tidak akan selesai tidak akan selesai hari ini terus akan berkembang berkembang sesuai dengan kebutuhan umat manusia nah namanya digital business jadi kebetulan tema kita adalah IoT for digital business nah ini bagaimana kita menggunakan digital technology plus business model dalam suatu apa namanya dalam suatu kerangka bagaimana kita memadukan antara digital technology dan digital business untuk apa untuk improve performance artinya untuk meningkatkan kinerja baik kinerja bisnis dalam perusahaan membantu umat manusia sehingga lebih mudah dan lain sebagainya jadi berbicara digital business itu tidak hanya ansik berbicara digital technology tetapi juga harus dipadukan dengan bisnis model tadi Mas Andri sudah menjelaskan bagaimana kita harus mengevisikan dulu tujuannya apa value yang akan ditawarkan pada saat kita membangun produk tadi itu value-nya apa katakanlah value-nya adalah untuk mengurangi interaksi secara langsung dalam kondisi pandemi ini kontakless tadi itu value yang diangkat dari produk tadi jadi pada saat kita meng-create suatu digital bisnis maka kita tidak bisa lepas tadi dengan digital use case tadi istilah Mas Andri tadi adalah use case-nya bisnis value-nya apa yang akan kita create sehingga nanti digital technology yang akan kita gunakan itu betul-betul sesuai dengan bisnis value atau value yang akan kita deliver nah dalam digital economy ini yang hadir di sini banyak mahasiswa para startup dan lain sebagainya ini menjadi semangat bagi kita semua bahwa setiap orang setiap perusahaan itu memiliki ruang yang sama memiliki hak yang sama untuk tumbuh dengan besar sangat cepat jadi dalam digital economy bisa jadi startup itu mengalahkan giant raksasa kalau raksasanya kalau perusahaan raksasa tidak senangkasa melakukan inovasi saya yakin perusahaannya Mas Andri Daikon X kalau selalu melakukan inovasi selalu melakukan inovasi kemudian berkembang berkembang drive berkembang terus bangsa pasarnya akan makin banyak bisa jadi akan mengalahkan IBM Cisco yang sudah leading terlebih dahulu di bidang IOT nah ini kita harus dorong perusahaan-perusahaan kita yang dalam negeri ini untuk senantiasa berinovasi nah salah satu untuk sukses tadi pagi saya membaca salah satu apa namanya broadcast broadcast oleh Pak Arwin Rasid saya kenal Pak Arwin Rasid waktu beliau jadi di Rutelkom pada saat itu tidak kenal serah langsung karena waktu itu saya juga masih muda masih baru lulus juga dari kuliah tapi banyak belajar dari tulisan-tulisan beliau jadi kalau mau sukses seperti yang disampaikan Nilema Sandri memang betul kita tidurnya memang sedikit jadi memang lebih banyak belajar bekerja belajar bekerja dan tidak mengenal waktu tentunya jangan sampai lupa ibadah karena nanti kita juga percuma juga banyak bekerja berkarya tapi ibadah kurang harus diimbangi saya dalam 3 bulan terakhir ini minimal tidur jam 11-12 malam juga Mas Andri ngutek-ngutek juga baca apa digital bisnis dan lain sebagainya karena saya pribadi juga penasaran bagaimana kita sebagai anak bangsa harus menjadi pemain dalam bidang digital bisnis di digital ekonomi nah setiap orang memiliki peluang yang sama memiliki hak yang sama kita sering mendengar bahwa kalau zaman dulu sebelum revolusi industri 4.0 orang membangun bisnis katakanlah minimal 2 tahun 5 tahun bisa bangun branding dan sebagainya nah dalam digital ekonomi bisa jadi kurang dari setahun perusahaan-perusahaan startup yang baru dibangun itu memungkinkan bisa langsung melejit nah tentunya dengan inovasi-inovasi yang tidak ada hentinya tentunya nah di digital transformation management itu sekarang banyak sekali penerapannya tadi Mas Andri sampaikan di bidang kesehatan di bidang manufaktur logistik services di high tech teknologi banking itu semuanya hampir semuanya sudah apa namanya sudah menerapkan yang namanya digital bisnis nah ini jadi Profesor Axel Ull dia pernah dalam satu bukunya kebetulan saya baru baca juga itu terkait dengan digital trends itu tidak bisa lepas paling tidak dari sembilan aspek pertama adalah digitization automation integration of real and virtual world disintermediation sharing economy kemudian 3D printing tadi yang disampaikan Mas Andri mobile technology AI dan robotization jadi kalau kita mau berkiprah di digital bisnis dalam digital ekonomi paling tidak kita bermain minimal di sembilan aspek ini IoT sebagai konvergensi dari multiple technology nah ini dasarnya kita harus juga tahu tentang AI mobile technology kemudian integrasi automation digitization nah ini hal-hal yang urgent jadi ini merupakan mata kuliah wajib atau makanan pokok kita bagi kita calon produsen atau yang sekarang sudah jadi produsen dan pengembang teknologi IoT dan sejenisnya maka multidisiplin keilmuan ini yang harus kita dalami background Mas Andri yang seorang fisikawan tapi mengerti IT dan sebagainya memang tidak usah diragukan kalau dulu mindset kita fisika itu terlalu sains ternyata kalau lihat backgroundnya Mas Andri dan fisika ITB ternyata ada instrumentasi komputasi dan lain-lain maka cocoklah menjadi pengembang atau pakar IoT jadi bagi teman-teman yang kuliah di informatika ini jangan sampai kalah dengan mahasiswa alumni fisika seperti Mas Andri jadi multidisiplin keilmuan itu saya kira menjadi kewajiban bagi kita para mahasiswa para dosen sehingga kita bisa mendesain suatu solusi mengembangkan solusi dengan menggabungkan beberapa multidisiplin keilmuan baik nah salah satu karakteristik daripada digitization itu adalah collaboration model tadi jadi kita untuk saat ini kita seharus menghilangkan yang namanya transaksional model atau bekerja yang terlalu individualistik atau seakan-akan terlalu expert merasa dirinya expert jadi dalam converging teknologi ini kita lebih banyak collaboration jadi tawaran dari Mas Andri tadi kita untuk riset bersama mengembangkan produk bersama itu adalah hal yang wajar dalam digital economy karena salah satu kriteria dan karakteristik kalau kita mau sukses dalam digital economy ini ada satu platform yang namanya sharing economy jadi kita punya potensi Pak Andri punya potensi kawan-kawan punya potensi kita bisa kolaborasi untuk mengembangkan berbagai inovasi bisa dari webinar ini menghasilkan suatu berbagai gagasan dalam pengembangan IoT depan jadi kita bisa melakukan kolaborasi kolaborasi bisa jadi satu kota satu negara lintas negara kita sekarang hidup dalam planet yang sama jadi di planet bumi ini bagaimana kita berkolaborasi dengan seluruh umat manusia yang ada tentunya adalah untuk kehidupan umat manusia yang lebih baik dengan melakukan pengembangan konvergensi teknologi baik apa sih bisnis benefit daripada IoT ini saya ingin menjelaskan secara konsep kalau tadi contoh dari Mas Andri adalah produk pertama adalah bagaimana kita meningkatkan positioning kompetisi kita jadi baik itu perusahaan kampus ataukah kita sebagai bangsa ini bagaimana kita meningkatkan nilai kompetisi kita kemudian yang kedua tentunya bisa jadi meningkatkan kalau dalam bisnis adalah revenue stream kita pendapatan kita bisa menciptakan berbagai cash cow termasuk bisa menciptakan market atau kita memimpin market yang ada dengan produk-produk IoT yang ada yang ketiga tadi predictive capabilities jadi pengecekan suhu yang dimiliki alatnya oleh Dicodex tadi itu memungkinkan nanti digabung dengan beberapa knowledge sehingga nanti bisa menjadi semacam expert system expert system bahwa bisa jadi kita nanti tidak perlu PCR atau swab test dengan pengukuran suhu kemudian air liur kita nanti dengan IoT itu bisa memprediksi oh ini suspek COVID-19 ataukah negatif dan sebagainya seperti yang dihasilkan oleh teman-teman dari UGM itu saya kira terobosan inovasi yang baru hal itu sangat memungkinkan di tengah pandemi COVID-19 dimana seluruh bangsa yang ada di planet kita ini semuanya berlomba-lomba bagaimana menciptakan alat deteksi COVID-19 yang lebih efisien dan ekonomis kalau kemarin di awal-awal tahun lalu bulan Maret itu kita rapid test sampai hampir 500 ribu sekarang sudah di bawah 100 ribu atau bahkan nanti bisa jadi gratis dengan teknologi yang semakin murah dengan semakin mini semakin kecil kemudian value-nya lebih besar jadi dari small ke big ke big value itu memungkinkan kita menciptakan suatu produk yang memiliki predictive capabilities dengan tingkat akurasi yang sangat besar dalam membangun IoT ada beberapa konsep yang bisa dikembangkan saya menyampaikan secara ilmiah akademisinya pertama adalah business consideration jadi kira-kira consideration bisnisnya apa jadi apa yang disampaikan oleh Mas Andri tadi dengan produknya dari DecodeX tentunya sudah membangun semacam use case bahwa dalam kondisi pandemi ini apa yang akan dilakukan otomasi apa yang bisa dilakukan reduksi sehingga proses bisnisnya bisa lebih ramping baik dalam melakukan deteksi atau melakukan social distancing tadi nah yang kedua adalah value tadi kita mau menciptakan IOT ini kira-kira bisnis value yang akan dicapai itu apa apakah new business value atau enhancement existing business value ini tinggal kita pilih bisa jadi itu memang betul-betul baru new business value atau dari business value yang existing itu kita lakukan enhancement kita tingkatkan jadi tadi menarik alat yang dibiliki oleh mas Andre ada alat deteksi yang bergetar tadi itu kalau kita kembangkan nanti ditambah dengan blockchain teknologi katakanlah nanti wali kota Bandung memberikan setiap orang dikasih alat itu sehingga nanti masing-masing orang bisa mendeteksi dalam radius katakanlah 10 meter bahwa dia bisa mendeteksi OCA COVID OCB OTG dan lain sebagainya tentunya dengan cara yang lebih santun Pak Andre jadi tidak perlu ada suara karena nanti kan tersinggung bisa jadi kita lihat dimonitor dengan visualisasi dengan visualisasi radius 3 meter atau 10 meter dengan menggunakan baju baju merah katakanlah laki-laki perempuan oh dia COVID-19 atau nanti dalam radius 3 meter kita bisa melihat ada 10 orang yang terdampak COVID-19 ada yang OTG dan lain sebagainya nah itu saya kira sangat menarik ya memang itu sekarang sangat dibutuhkan nah tetapi tidak hanya berbicara fungsional tetapi juga nilai-nilai kesantunan atau etika karena diskusi dengan Pak Bambang Riat Pak Profesor Bambang Riat keminggu lalu sangat menarik karena artificial intelligence karena yang menciptakan manusia ini bisa jadi nilai-nilai etika bisa dilanggar ini perlu bagaimana kita menciptakan suatu IOT yang sopan ini saya kira sangat menarik karena nanti ini akan menjadi keburukan kalau nanti berbunyi bisa tersinggung bisa jadi apalagi kita masih budaya misalkan ada display ada display boleh boleh dan sebagainya nah saya kepikiran untuk di enhance dengan blockchain itu Pak Andri sehingga nanti semuanya terdistributi sistem terdistribusi sehingga lebih efisien baik dari aspek processing lalu database nantinya itu menarik insya Allah kita dua minggu lagi kita berbicara blockchain teknologi dengan Profesor Samir Elmasri dari Dubai kebetulan beliau juga ahli di bidang emerging teknologi termasuk blockchain IOT dan lain-lain jadi kebetulan saya kontak teman-teman dari Timur Tengah Pak Andri jadi kita bisa juga nanti kolaborasi bisnis produk-produk kita bagaimana masuk ke sana juga nah ini momen-momen webminar pada kondisi online ini kita manfaatkan bagaimana kita membangun berbagai kolaborasi dengan seluruh umat manusia di planet kita ini Pak Andri saya kira menarik jadi cara berpikir kita jangan terlalu sempit ya jadi kita hanya berbicara di Bandung Jawa Barat sekarang bagaimana kita menciptakan produk ini untuk kemaselatan umat manusia di muka bumi ini jadi mau tidak mau tadi kolaborasi jadi model kolaborasi itu yang harus kita kembangkan sehingga penetrasi produk kita itu lebih cepat nah kalau secara bisnis tentunya akan mengikuti jadi kalau value makin besar yang kita ciptakan itu bisnis pasti akan mengikuti nah baru kita berbicara yang namanya apa namanya fasilitas kemudian informasi apa yang akan kita deliver jadi kalau kita sudah mengetahui value kemudian baru kita berbicara teknologinya nah di samping hal itu ternyata ada bisnis challenge juga ada tantangan bisnis terkait dengan IOT tadi pertama tentunya adalah disruption maka kita ada dua pilihan dalam digital ekonomi mau jadi disruptor atau menjadi disrupti kita mau jadi disruptor atau yang mau jadi di disrupt artinya jadi disrupti yang akan digeser nah ada beberapa pekerjaan manual pekerjaan umat manusia yang nantinya bisa jadi di replace ini sangat memungkinkan tentunya nanti akan muncul yang namanya resistensi apalagi kita teknologi gap di Indonesia itu terus terang masih cukup tinggi karena kita sekarang ada di Bandung di kota besar karena Indonesia kita masih masuk termasuk non-city society kita lebih banyak tinggal di pedesaan tetapi dengan adanya teknologi internet yang semakin masif ini tinggal kita melakukan edukasi kepada saudara-saudara kita yang katakanlah pendidikannya masih di bawah kita bagaimana menggunakan teknologi secara smart harus lebih smart tapi kalau hanya mengupdate status di sosmed kemudian tidak dipergunakan dengan value yang lebih optimal ini bisa jadi mereka akan menjadi disrupti nantinya nah yang kedua tentunya nanti akan tadi yang seperti alatnya Mas Andre tentunya dalam hal provisioning dan tracking terhadap beberapa device ini membutuhkan algoritma ini tantangan bagi kita sebagai akademisi nanti dimana nanti kalau tadi peer-to-peer sekarang bagaimana satu one-to-many satu peer dengan multiple peer multiply nantinya dengan tingkat akurasi dan kecepatan untuk mendeteksi tadi ini menjadi challenge bagi kita jadi kalau alat punya Mas Andre kita enhance kemudian semuanya menggunakan kalung tadi dalam 100 orang nah ini bagaimana performance kemudian privacy juga dan security untuk mendeteksi lingkungan sekitar mana yang suspect mana yang menderita mana yang OTG dan lain sebagainya nah ini saya kira masih membutuhkan algoritma enhancement algoritma algoritma yang ada nah ini konvergensi teknologi yang harus kita kembangkan antara AI blockchain data science ini mau tidak mau yang harus kita kembangkan kita kombin multidisiplin keilmuan nah yang keempat tentunya business risk tadi masalah privacy nah ini etik lah masalah etika dan lain sebagainya ini saya kira ini menjadi nilai-nilai universal apapun agama ras suku negara saya kira sama lah pasti setiap manusia ingin dihargai jadi bagaimana kita membangun suatu perangkat IoT yang beretika yang lebih sopan kemudian organisasi lecing dan skill skill mau tidak mau kita harus upgrade jadi siapapun yang hadir di sini mau tidak mau harus belajar bagaimana konvergensi teknologi digital yang sudah luar biasa ini minimal kita paham kita tahu cara kerja syukur-syukur nanti kita bisa mengedukasi mengembangkan produk dan lain sebagainya nah di technical challenge di aspek teknis tentunya juga ada challenge tadi secara bisnis kemudian secara teknis nah tentunya device constraint jadi batasan device yang ada karena kecil nah ini masih memungkinkan untuk kita lakukan enhancement jadi bagaimana radius 3 meter kita bisa kembangkan sehingga bisa mendetek radius 5 meter 10 meter dan lain sebagainya nah ini saya kira memungkinkan karena riset di bidang itu itu masih terus kemudian masalah komunikasi data interoperability ini masalah-masalah yang selalu ada setiap kita mengembangkan produk yang baru dengan value yang baru tetapi saya yakin pasti ada problem solvingnya pasti ada kemudian tentunya real time nah ini namanya IoT untuk mendeteksi itu apalagi terkait dengan kesehatan mas Andre itu tentunya yang dibutuhkan adalah tingkat real time yang lebih tinggi tentunya secure kemudian usability dan update jadi namanya produk teknologi itu mau tidak mau memang harus kita update karena value hari ini itu belum tentu sama dengan value besok minggu dan bulan depan apalagi tahun depan sehingga yang namanya research di bidang IT itu mau tidak mau harus kita lakukan demand yang ditrigger oleh customer oleh keadaan oleh kondisi makro saat ini dengan berbagai bencana bencana alam bencana kesehatan ini tentunya akan menchallenge kita bagaimana menciptakan berbagai teknologi yang memiliki kriteria yang saya sampaikan tadi nah masalah security memang ini masih menjadi PR kita di IoT tapi saya yakin Mas Andre dan kawan-kawan termasuk para praktisi security kalau kemarin kita lebih banyak security di software kalau hanya software mungkin problemnya tentunya tidak seberat tantangan di IoT karena kalau kita berbicara IoT tentunya disini sudah multiple teknologi nah ini security layer-nya tentunya harus kita atur kita design supaya sistem yang kita buat itu tidak hanya berfungsi berfungsi memenuhi requirement kita tetapi juga secure kemudian bisa melindungi privacy kita nah ini contoh mengenai security treatment yang untuk konfigurasi IT nah ini seperti yang saya sampaikan tadi tentu challenge-nya lebih banyak daripada hanya sekedar software saja nah ini bagaimana bisa menahan cyber cybercrime kemudian warfare kemudian ransomware nah ini cukup banyak nah ini banyak sekali layer-nya baik itu di operating system kemudian di network maupun di platform nah ini tergantung daripada masing-masing industri juga nah masing-masing industri seperti IoT yang kita terapkan untuk building management untuk energy kemudian untuk retail kemudian untuk healthcare tadi industrial transportation tentunya memiliki karakteristik security masing-masing di samping common security policy di samping kebijakan keamanan yang secara umum itu masing-masing aplikasi atau implementasi di masing-masing area nah itu tentunya membutuhkan treatment sesuai dengan karakteristiknya nah bagi para akademisi ini memungkinkan ini menjadi tambang riset bagaimana kita mendesain security untuk IoT karena ini masih menjadi challenge karena konvergensi teknologi ini berbanding lurus seperti coin antara fungsi dan security sekarang jadi kalau di coin itu kan ada dua sisi sebelah kanan itu fungsi sebelah kiri itu adalah security nah ini masalah riset pengembangan produk ini saya kira linear berbanding lurus nah ini tidak akan ada habis-habisnya berbicara fungsi masalah security fungsi security kalau pingin aman ya mau tidak mau fungsinya agak ribet tapi orang pinginnya pingin aman tapi fungsi tidak ribet nah ini challenge bagi para periset dan pengembang produk nah bagaimana sih IoT market sektor sekarang nah ini ada beberapa data ternyata untuk IoT ini cukup banyak digunakan itu paling besar adalah untuk smart city nah ini kurang lebih 23% ternyata smart city ini sudah banyak diterapkan baik di negara-negara barat maupun di tetangga kita katakanlah Singapura Malaysia kemudian Timur Tengah khususnya Uni Emirat Arab Jordan termasuk Jordan itu smart city-nya ternyata kemajuannya itu lebih besar daripada yang ada di kita di Indonesia nah ini saya juga ingin mengembangkan suatu produk untuk smart city tentunya nanti gabungan IoT AI dan sebagainya bagaimana kehidupan masyarakat di kota khususnya itu bisa lebih mudah dengan murah dan tentunya lebih ekonomis dengan kondisi yang serba keterbatasan ini nah ini produk IoT tentunya tidak bisa kita lepaskan pada saat kita melakukan implementasi smart city nah ini saya kira pengembangan produk maupun resep di smart city itu masih cukup besar kemudian yang kedua pemanfaatan IoT itu lebih banyak 17% itu untuk connected industry jadi tadi yang punya mas Andri sampaikan bagaimana kita memonitoring mobilitas vaksin nah ini katakanlah leading sektornya itu adalah kementerian kesehatan kemudian didistribusikan kepada rumah sakit kemudian apotek dan lain sebagainya bagaimana kita memastikan bahwa vaksin ini itu terdistribusi dengan cepat tepat cepat tepat dan bisa dipertanggungjawabkan jangan sampai vaksin yang terbatas ini itu terdistribusikan tidak tepat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan nah ini kalau kita bisa meng-embedakan mengintegrasikan IoT tadi dalam melakukan monitoring mobilisasi vaksin ini sangat luar biasa kemudian connecting building ada 12% nah ini termasuk smart agliculture yang tadi mas Andri sampaikan ini juga cukup besar ini seluruh dunia seluruh negara di planet kita ini artinya IoT masih memungkinkan untuk dikembangkan baik itu untuk new business value maupun enhancement business value yang existing ini contoh untuk smart city banyak sekali untuk traffic light kemudian untuk lighting apa namanya lampu jalan kemudian untuk pembuangan alat sampah kemudian transportasi kemudian kamera public transportation udara kemudian alat-alat yang membahayakan semuanya bisa kita konektiviskan sehingga kita mungkin tidak dalam waktu yang terlalu lama kita memiliki Mai Bandung katakanlah suatu smart city punya kota Madya Bandung kita bisa akses semua fasilitas publik itu terkoneksi dalam smart city kita jadi kalau misalkan saya mau ke setindik Bandung dari kota baru para hyangan sekarang sih sudah ada saya katalah dengan GPS dan sebagainya kita bisa melihat kira-kira yang paling cepat apa namanya lewat akses mana kemudian kira-kira lebih cepat menggunakan moda transportasi apa apakah menggunakan mobil pribadi mobil umum atau nanti kalau ada apa namanya kereta bawah tanah dan sebagainya itu bisa memberikan alternatif kalau saya sekarang mau ke dokter THT ya itu kira-kira yang jam 12 available dengan jarak saya yang paling dekat dan paling cepat itu di rumah sakit mana dokter siapa nah kita membutuhkan informasi-informasi seperti itu jangan sampai pergi ke rumah sakit sudah capek sudah sakit banget kita masih ngantri di ruang tunggu dan sebagainya saya pingin jam setengah 12 itu bisa dilayani oleh dokter kira-kira di rumah sakit mana dengan posisi kita sekarang di apa di GPS itu di mana kemudian dokternya siapa kemudian langsung kita tekan langsung kita sudah order ke customer service nah itu saya kira sangat membantu kehidupan umat manusia untuk kondisi saat ini oke ini contoh nanti saya share pada teman-teman panitia di industri seperti apa smart building oke sekarang saya akan masuk mengenai ini contoh lagi cancer tadi contoh yang punya mas Andri untuk ternak tadi saya sudah lihat videonya yang mas Andri share di link in kalau tidak salah itu menarik bisa melihat juga syukur-syukur saya punya 100 ekor sapi nanti kasih kalung itu yang lagi batuk yang sakit yang mencret tapi mana saja itu lebih bagus saya mau kawin penting penting itu itu menarik itu ya sehingga kita 100 ekor sapi itu cukup ditungguin oleh dua orang sehingga tidak padat karya sehingga nanti bisa menjual daging sapi itu sekarang pasaran 150 ribu bisa kita jual 50 ribu per kilo karena banyak sekali yang bisa di efisiensikan syukur-syukur nanti di IOT untuk agriculture itu kita bisa ngecek ini ada apa namanya ada rumput sekarang bagaimana kondisi rumput apakah terlalu banyak air atau kekeringan kemudian kita nanti terhubung dengan irigasi sehingga nanti otomatis air keluar nanti mana yang lebih banyak airnya dan lain sebagainya itu saya kira sangat menarik itu Pak Andri jadi supaya sawah kita itu nanti betul-betul produktif air juga betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik jangan sampai nanti ada sawah petani si A itu overload untuk penggunaan air sedangkan petani B itu kekurangan air ini saya kira peran IOT di agriculture sangat banyak dibutuhkan jadi bagaimana kalau padi ini sudah bisa dipanen syukur-syukur nanti kita menciptakan mesin untuk panen cukup kita remote dari jarak jauh sudah jadi beras kemudian diantar ke rumah pakai drone itu luar biasa sehingga kita misalkan covid-nya ini berkepanjangan kita nyaman di rumah tinggal kita order beras dari petani ini yang segar diantarin oleh drone sudah sampai di depan rumah dan sebagainya jadi saya kira bisa jadi lebih nyaman di rumah daripada kemana-mana nanti dengan IOT kalau ekosistemnya dari pertanian sampai menjadi barang yang bisa kita konsumsi itu luar biasa nah ini menarik nih mas Andri kalau kita bisa membangun ekosistem jadi bagaimana ekosistem peternakan ekosistem agriculture kesehatan jadi misalkan si A terdetek covid-19 dia harus menghubungi siapa dokternya siapa kemudian dia bisa mengupdate ke sistem otomatis nanti bisa di clean sekitar dia bahwa dia harus terisolasi dan lain sebagainya nah ini sangat menarik ya itu artinya masih panjang lah pengembangan IOT baik untuk agriculture kesehatan dan lain-lain apalagi di retail apalagi Amazon sudah kita lihat di internet ya itu sudah apa namanya di kereta dorongnya itu sudah ada itu ya itu misalkan kita beli beras kemudian beli sayur dan lain sebagainya bisa lihat kesegarannya kemudian harganya berapa timbangannya berapa dan lain sebagainya sudah ada semua bisa jadi nanti kita tidak perlu kasir juga tinggal bayar gesek pakai e-money dan sebagainya sudah keluar jadi disana tidak ada penunggu sama sekali nah kalau kita mencuri paling nanti begitu keluar ada alatnya Mas Sandri nanti akan bunyi aktifkan sepam sama polisi itu di Amazon saya kemarin lihat di Amazon itu sudah ada jadi Mas Sandri kalau mengembangkan tadi untuk Alfamat atau apa yang ada di kita Giant dan lain sebagainya itu sangat menarik bahkan nanti bisa nimbang sendiri ikannya segar atau tidak sayurnya ini umurnya sudah berapa lama ada di toko itu nanti harganya nanti bisa di custom jadi kalau sayurnya segar misalkan 10 ribu perikat karena ini sudah umur seminggu bisa jadi tinggal 3 ribu jadi harga bisa jadi customizable gitu bukan harga untuk produk yang sudah satu harga itu sangat memungkinkan jadi tadi akan meningkatkan perbaikan kinerja kita nah tentunya ini membutuhkan konvergensi teknologi multiple teknologi nanti akan terhubung dengan software inventory management customer traffic terhubung dengan aplikasi advertising tentunya dengan kamera untuk security masalah payment jadi nanti bagaimana mengintegrasikan antara IoT nanti dengan pembayaran dengan open API apalagi nanti banking BI itu sudah mengeluarkan aturan tahun 2025 itu sudah wajib seluruh perbankan itu sudah open banking jadi bagaimana IoT nanti terhubung dengan open banking sehingga kita belanja di giant ataupun di tuku-tuku modern termasuk di warung-warung memungkinkan bagaimana warung-warung nanti menggunakan IoT kita juga harus menghidupkan warung-warung tradisional dengan IoT itu luar biasa sehingga mereka juga bisa hidup di dunia digital ini karena kalau yang kita hidupkan hanya sekelas giant dan lain-lain nanti kasihan juga jadi bagaimana kita membangun IoT untuk warung itu menarik tentunya dengan harga yang sangat ekonomis tadi pagi saya lihat di channel innovation itu Amerika bagaimana laser dia itu laser tembaknya itu bisa presisi dalam radius berapa kilo di lautan jadi misalkan dia ingin membunuh satu orang saja yang ada di kapal itu tapi membunuh yang lain itu memiliki akurasi hampir 100% tadi sudah di uji coba di LinkedIn ada saya lihat di innovation defense itu luar biasa artinya bagaimana bagaimana dengan IoT itu tingkat akurasi sasaran itu lebih tinggi tingkat akurasinya kemudian nanti terhubung jadi sekarang kayak video kayak kita main game aja kayak anak-anak kita main game main tembak-tembakan udah remote aja sehingga sehingga si tentara tadi lebih anjol tidak seperti ini kalau ini kan masih mengandalkan otot jadi dia sudah beginilah sehingga lebih ya lebih smart tentaranya bisa tinggal duduk-duduk aja yang biasanya kita nonton di film ternyata sudah ada di kita tapi di Indonesia enggak tahu sudah ada belum Mas Andri kalau belum ada Mas Andri bisa buatkan apalagi nanti kalau connected services saya kira sudah ada dan bahkan si Samsung kalau enggak salah ya entah Samsung atau Panasonic itu dia sudah membangun kulkas jadi misalkan di kulkas kita itu ada susu kemudian ada sayur ada daging dan lain sebagainya nah misalkan kita sudah set bahwa kita akan stok susu itu katakanlah minimal 5 bungkus atau 5 pak nah begitu di bawah limit di bawah 5 katakanlah saya langganan ke Indomaret dekat rumah saya itulah otomatis ngeling ke Indomaret bahwa susu saya stoknya sudah tinggal sedikit nanti sebentar lagi dia datang nah apalagi nanti dengan drone susu sudah diantar dengan drone kalau enggak salah Panasonic atau Samsung sudah ngembangin kulkas itu nah kemarin beberapa minggu lalu saya diskusi dengan teman-teman dari Singapura Malaysia waktu ambil kuliah sertifikasi digital transformation nah itu saya usulkan produk itu ternyata Samsung sudah bikin jadi nanti jadi nanti betul-betul kehidupan manusia sangat sangat simple gitu ya jadi bagaimana kulkas menjadi cerdas gitu ya jadi misalkan daging daging ya kita nyetok daging nah ini misalkan untuk restoran ya daging kambing sayur sudah tinggal sedikit otomatis langsung ke supplier tidak usah di telpon dia datang ya supply chain manajemen juga terbantu ya pembayaran otomatis dengan sistem otomatis jadi akan mengurangi fraud juga ya mengurangi kecurangan oleh pegawai kita ya dan sebagainya oke nah sekarang bagaimana mengenai oke sekarang ini waktunya ya nah development life cycle-nya bagaimana project manajemennya bagaimana development life cycle-nya tadi Mas Andri belum menjelaskan hal itu oke saya jelaskan sepatutnya nanti akan mengembangkan iot ya tentunya iot project ini lebih kompleks daripada sekedar kita membangun software nah kebetulan Cisco memang dan IBM itu sekarang leading di industri iot nah kita harapkan decode x nanti bisa sejajar dengan IBM dan Cisco amin merasakan survei dari Cisco memang project-project iot itu lebih complicated daripada project IT biasa sehingga proses proof of konsepnya itu bisa jadi lebih banyak daripada software biasa karena tadi kalau software itu lebih banyak mungkin meng-create informasi dari berbagai data dan sebagainya iot bisa jadi karena ini terkait dengan kehidupan umat manusia kesehatan dan lain-lain maka proof of konsepnya stagingnya tahapannya bisa jadi ini lebih bertingkat lebih banyak nah ini mungkin yang perlu dipahami jadi bagaimana project management SDLC nya tentunya berbeda dengan SDLC project management yang biasa kita gunakan untuk pengembangan software nah dengan combining berbagai platform teknologi bisa jadi vendornya standarnya platformnya kemudian standar apa namanya yang punya Mas Andri ada standar kesehatan kemudian ada standar device nya kemudian standar UI nya bagaimana membangun UI atau IOT tentunya berbeda dengan UI yang software-software yang bisa kita pakai karena butuh kecepatan dan lain sebagainya nah ini saya kira ini tantangan bagi kita bagi praktisi IT project management bagaimana kita membangun suatu pendekatan pendekatan mungkin melakukan enhancement pendekatan yang ada di IT project management maupun SDLC untuk pengembangan design baik design jaringan security maupun bisnis yang kedua adalah tentunya masalah partnership teknologi karena kita menggunakan berbagai standar platform di IOT jadi standar dan partnership dengan produsen produsen teknologi saya kira ini menjadi challenge dalam IT project management secara umum secara umum bagaimana IOT life cycle secara umum mirip-mirip dengan pengembangan IT atau software biasa hanya kedalamannya atau stagingnya tadi yang lebih complicated dari tahap inisiasi kemudian perencanaan bagaimana menganalize requirement design sama mirip kemudian melakukan integrasi dan testing implementasi kemudian melakukan operate and maintenance sampai pada disposal nah ini mirip tetapi tingkat kedalaman atau stagingnya tadi tentunya lebih complicated daripada project software atau IT lain nanti pada kesempatan yang lain kita akan membedah bagaimana IOT SDLC atau IOT project management nah tapi paling tidak kata kuncinya adalah bagaimana kita fokus kepada business goal jadi IOT projectnya adalah bagaimana business goal kita nah ini sama dengan IT project yang lain itu yang men-drive atau yang men-trigger untuk seluruh aktivitas dan proses project management itu merefer kepada business goal tadi business value nya apa apa yang akan kita transformasikan nilai-nilai bisnis apa yang akan kita berikan kepada organisasi kepada perusahaan atau beberapa perusahaan atau pada komunitas fokus kepada bisnis proses tertentu bisa jadi kita tidak bisa mengakomodir beberapa bisnis proses artinya staging staging atau passing per fase bisa jadi kita bangun jadi produk Mas Andri kata-kata sekarang masih fase satu mungkin bulan depan sudah masuk fase dua pengembangan berbagai modul dan fitur dan lain sebagainya jadi trigger nya adalah pada business value apa yang akan kita kembangkan oke saya kira itu Bu Rini yang dapat saya sampaikan melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Andriadi tadi ya ya baik terima kasih Pak Abdulrahman Pak Andriadi kita sekarang masuk sesi tanya-jawab silahkan kepada peserta webinar untuk bisa wise hand atau chat memisi pertanyaan di kolom chat humpung ada pakarnya nih di aplikatif ya Pak Andri kemudian secara konsep atau keilmuan bisnis ada di Pak Brahman silahkan saya boleh nanya Bu oke silahkan sebutkan namanya ya dari instansinya mana atau ini kata-kata Pak Andri ini dari mahasiswa Pak pesertanya Pak oke silahkan ini harus bisa di ini ya di headlight di spotlight silahkan siapa yang mau bertanya eh Zaki boleh ya silahkan Pak oh iya Bapak silahkan Pak Zaki ya saya ini udah pension Pak dari IP Pak tentang kita splashback Pak ya tahun 70-an itu IT itu kan asis bisnis Pak ya kita butuh IT untuk membantu bisnis yang ngeprain gaji misalnya Pak ya IT enable bisnis adanya IT akan membuka bisnis 90 kesini boleh dikatakan atau 2000 leader ya Pak ya dari bisnis ya kita terkaget-kaget udah ada IT baru bisnis tapi satu hal yang boleh dicatat ada orang yang tidak bisa di IT kan Pak menurut saya dokter nggak bisa itu Pak kita harus ada apa human relation Pak ya langsung saya nggak bisa milih dokter yang dekat yang waktu ini sampai ke depan pun kedua ini pengalaman ini Pak saya lihat orang itu tidak ada warung yang tidak mau terima order dari gojek maupun apa gofood atau ini melayanan itu tidak bisa melayanin orang yang datang ke warungnya jadi dia itu lebih mempentingkan orang yang ini mie Aceh nih Pak teruskan saya nemuin gofood atau bad food saya bisa melayanin customer saya gitu jadi ada human apa namanya yang tidak bisa ditinggalkan hanya karena IT itu aja bukan pertanyaan Pak ya gimana pendapat Bapak oke Bu masih ya maaf Pak Abah Zaki dari mana ya Pak udah pensiun Pak saya dari IPTN sama Pak Dhani dulu oh iya iya Pak teman Pak Dhani ya Pak beradana dulu IPTN oh iya terima kasih Abah Zaki tapi udah pensiun ya terima kasih Pak Zaki silahkan Pak Abdul Rahman atau Pak Antriyadi baik terima kasih Abah Zaki atas masukan nih ya saya kira ini masukan ya jadi memang artificial intelligence emerging technology itu tidak bisa menggantikan posisi kecakapan manusia 100% tentunya jadi dokter ilmunya atau skillnya mungkin bisa dikonversi dengan teknologi tetapi tadi relationship tadi ya komunikasi kenyamanan tentunya berbeda kita berbicara dengan robot kemudian berbicara dengan dokter tentunya sangat berbeda secara perasaan dan lain sebagainya nah ini yang memang menjadi challenge bagi kita Pak Zaki itu masalah ethics ya jadi bagaimana emerging technology artificial intelligence IOT dan lain-lain itu masalah di ethics tadi masalah humanity tadi jadi secanggih apapun kita bikin robot bisa jadi atau pasti tidak akan menyamai dengan ciptaan Tuhan ini ini yang perlu kita garis bawah tetapi paling tidak ada batasan-batasan pekerjaan manusia yang bisa di hands over atau ditransformasikan kepada perangkat-perangkat teknologi yang dibuat oleh manusia artinya untuk mempermudah bisa mempermudah bisa mempercepat baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam proses pengambilan berbagai tindakan-tindakan untuk kehidupan umat manusia Pak Amasaki nah kemudian yang kedua bagaimana yang kedua Pak ya Burini maaf saya tadi tidak ikutin ya ada beberapa perusahaan yang memang tidak mau karena mementingkan humanity oke ini masalah resistensi jadi dalam produk teknologi apapun itu ada yang kita kenal dengan namanya change management ya Abah Zaki mana manajemen perubahan melakukan transisi kalau di internal perusahaan mungkin bisa kita atur top down tapi jadi kalau dalam perusahaan kata lah IPTN Stimik Bandung atau Dicode X itu kita bisa melakukan top down top down approach untuk change management dari current state menuju transisi pada target state yang akan kita arahkan nah tetapi begitu kita masuk dalam tatanan masyarakat dalam sosial nah ini memang change management itu gak bisa kita lakukan secara top down seperti di perusahaan bisa jadi resistensi dari berbagai individu atau komunitas itu memungkinkan muncul entah itu masalah sentimental ras suku agama negara dan sebagainya namanya manusia itu memungkinkan ada tetapi tetapi kalau kita berbicara hukum ekonomi disitu di ekonomi ada demand kemudian ada supply dan lain sebagainya yang bergerak maka nanti lambat laun menurut saya Abah Zaki maka hukum ekonomi ini akan mengerus akan mengerus tatanan kalau kata orang Jawa itu apa namanya ewuh pakewuh Pak Abah Zaki kita berbicara hukum ekonomi itu nanti akan mengerus tatanan ewuh pakewuh rasa tidak nyaman dan sebagainya lambat laun akan terkikis digital ekonomi memang teknologi digital itu bisa tidak menggantikan bisa jadi tidak menggantikan seluruh aktivitas manusia tetapi banyak aktivitas manusia yang nanti akan terbantu oleh digital ekonomi bisa jadi dalam hukum ekonomi yang lalu bahwa teknologi itu hanya sebagai alat tetapi untuk digital ekonomi bahwa digital teknologi itu bisa meng-create nilai bisnis atau nilai ekonomi gitu jadi ada dua sisi yang gak bisa kita lepaskan Pak Abah Zaki antara digital teknologi dengan bisnis value kadang-kadang bisnis value ini itu di-create oleh digital itu sendiri dengan perangkat IoT yang ada itu bisa meng-create tadi alat-alat yang diciptakan oleh Mas Andri tadi kita belum kebayang bisa jadi Mas Andri itu pendekatannya bottom up berangkat dari teknologi oh ternyata ini bisa menghasilkan value ini ada orang yang berpikir top down dia berpikir value bisnisnya dulu baru bicara teknologi sambil contoh misalkan Elon Musk Elon Musk mungkin lebih banyak dia berangkat dari teknologi oh dari teknologi dia bisa menciptakan value tapi kalau orang ekonomi dia bicara value dulu dia cari teknologi nah ini saya kira tidak ada yang salah pendekatan ini jadi digital teknologi bisa mendrive bisnis value atau bisnis value bisa mendrive digital teknologi saya kira kedua-duanya itu tidak ada yang salah yang salah adalah yang tidak mempraktekan atau yang tidak mengambil peluang itu Abah Zaki berangkali Pak Andriyadi mau menambahkan Pak oh sudah cukup luar biasa itu penjelasan Pak oke siapa ya terima kasih oke Pak Abah Zaki silahkan yang lainnya dari peserta nih ini kalau menurut saya kesempatan emas nih ya untuk tadi kan beberapa aplikasi sudah disampaikan untuk menjadi menjadi bekal atau apa ya semacam rencana ke depannya beberapa produk IOT itu bisa dikembangkan nah sambil menunggu yang bertanya nih Pak Andriyadi kalau menurut Pak Andriyadi ya untuk tataran Sarjana E1 kira-kira untuk IOT itu minimal seperti apa Pak pengembangan aplikasinya untuk Sarjana ya Pak ya saya juga Sarjana Bu oh Pak Kalibat Master lebih dari Master Pak saya kira saya kira gini ya karena tadi sebenarnya seperti saya disampaikan di awal terus juga disampaikan oleh Pak Abdurrahman bahwa IOT ini kan kombinasi teknologi ya multiple teknologi yang existing gitu tentunya memang sudah lebih maju tapi juga tetap basisnya teknologi existing jadi perlu sekali kolaborasi tadi gitu ya saya kira Timik Bandung mungkin ada jurusan IT kan ya apa teknik informatika kan ada kan ya atau mungkin manajemen informasi atau sistem informasi gitu ya saya kira itu tetap punya potensi gitu untuk mengembangkan sosial IT karena karena tadi ada beberapa ini gitu ya ada beberapa istilahnya subsystem atau enabling teknologinya yang mungkin sudah dikuasai oleh teman-teman di Stimik gitu nah tentunya nanti harus kolaborasi dengan misalnya anak teknik elektro atau anak teknik komputer ya dari sisi hardware gitu dan juga misalnya ya tentunya untuk konektivitas itu tentunya harus juga berkolaborasi dengan apa namanya mungkin anak atau lulusan atau mahasiswa dari teknik komunikasi misalnya telekomunikasi maksud saya bukan komunikasi jadi itu harus harus ini gitu karena ini ada multiple technology yang harus di usung yang harus diterapkan untuk menciptakan sosial IT lengkap gitu nah akan tetapi sebenarnya gini dengan dalam perkembangannya sebenarnya terutama khususnya hardware ya khususnya perangkat keras yang memang kadang-kadang kelihatannya jadi tantangan gitu ya bagi kita para programmer misalnya gimana sih bikin hardware gimana sih nyolder gimana sih mendesain elektronik boards dan seterusnya nah sekarang itu udah banyak sekali ya ininya gitu ya apa namanya baik itu development board atau development kit gitu ya yang kit-kit yang bisa kita pakai yang sudah jadi yang kita tinggal kembangkan sehingga kita bisa fokus kepada problemnya gitu misalnya tadi untuk keperluan tracking misalnya tadi ya keperluan tracking tracking apapun lah tracking orang tracking hewan tracking kendaraan itu sudah banyak sekali kitnya jadi sehingga kita bisa tinggal fokus kepada programmingnya gitu ya misalnya pengumpulan datanya lalu pengolah datanya menyajikannya dalam bentuk dashboard UI ada aplikasi gitu ya jadi kita bisa lebih fokus ke sana nah ketika ingin lebih custom lebih misalnya apa kita perlu melakukan mass production nah disitu baru perlu hardware yang lebih optimal yang lebih customized gitu ya nah disitu mungkin baru lebih serius jadi saya kira banyak banyak bu ininya gitu ya possibility yang bisa diterapkan gitu jadi semua yang bahkan semua yang saya omongkan tadi tuh semuanya bisa dilakukan oleh anak satu sebenarnya dalam levelnya ya gitu ya dalam tingkatannya tapi semua kasus-kasus tadi tuh bisa dibikin gitu dan saya sudah melihat gitu misalnya saya juga sering jadi pemimbing gitu ya walaupun pemimbing industri lah bisa dibilang saya kemarin juga terlibat di misalnya apa perumusan kurikulum misalnya di sebuah kampus yaitu kurikulum S1 gitu IOT kasus-kasus tadi itu sudah bisa dimungkinkan untuk dibangun oleh mahasiswa gitu gitu sih menurut saya Pak jadi intinya sih terintegrasi walaupun mungkin nanti untuk ke arahan skripsi itu kan batasan waktunya tertentu ya Pak ya mungkin nanti iya betul kalau kami biasanya bangun produk-produk skripsi mahasiswa itu mungkin ordernya dua minggu paling kalau mahasiswa kan mungkin enam bulan ya gitu ya jadi di old industry itu order dua minggu itu jadi artinya possible sih dan beberapa yang yang magang di kami juga kami ajakin meroyak gitu kami ajakin terjun di di proyek dan produk gitu real gitu baik Pak Andri ini ada yang tanya ya Pak ini saya mungkin bacakan ya Pak di kolom chat boleh dari Joe katanya izin bertanya untuk teknologi pendeteksi yang dibuat tadi apakah bisa digunakan untuk pendeteksian kejahatan dan untuk teknologi yang dikembangkan tadi bisa di jarak berapa agar alatnya bisa berbunyi kalau boleh tahu pengembangan menggunakan menggunakan teknologi apa dari Joe Pak terima kasih ya ini Mbak atau Mbak Pak asiswa Stimik Pak Mbak Mbak Joe ya terima kasih pertanyaannya bagus deteksi tadi banyak ya deteksinya deteksi yang mana ya tadi mungkin asumsi saya deteksi seperti yang ITB tadi Pak oh yang ITB itu kan sebenarnya deteksi pertama teknologinya memastikan ada orang di depan alatnya jadi deteksi orang dulu deteksi wajah lebih tepatnya sebenarnya baru kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh secara jarak jauh secara kontakless tidak perlu menyentuh sebenarnya basisnya seperti itu sih kemudian deteksi masker itu juga kurang lebih sama lah teknologinya bahwa prinsipnya simple sebenarnya menggunakan kamera gitu ya kita nyebutnya RGB kamera jadi kamera kayaknya kamera biasa lah kamera kayak di handphone kita itu menangkap gambar lalu kemudian gambar itu kemudian diolah dengan bantuan AI gitu ya untuk mendeteksi adanya wajah manusia atau bukan highlightnya manusia ya disitu bukan wajah yang lain sehingga kita yakin sehingga alat itu yakin bahwa ada manusia di depannya nah setelah yakin baru kemudian diukur suhu tubuhnya nah ketika pengukuran suhu itu menggunakan sensor disebutnya thermal array ya istilahnya apa namanya itu pada dasarnya teknologinya infrared gitu ya teknisnya kalau ngobrol teknis selalu sih ya jadi intinya manusia itu kan memancarkan radiasi infrared gitu ya sebagai bentuk dari disipasi panasnya jadi dari nge-help kalau orang Sundawi lama ya gitu ya jadi ada panas yang terradiasi dalam bentuk infrared gitu nah infrared itu kemudian dibaca oleh sensor sehingga tidak perlu bersentuhan gitu sehingga tidak perlu alat tersebut mendekat terlalu dekat ataupun sampai bersentuhan sebenarnya secara teknis seperti itu jaraknya berapa jauh ya sebenarnya bisa di atur ya tapi optimalnya sekitar 2 meter gitu itu optimal ya dekat ya makin dekat tentunya makin makin akurat tentunya gitu ya nah untuk mendeteksi kejahatan apa ya kejahatan itu ya maksudnya gini lah mungkin saya saya melihatnya dari sisi lebih general ya tadi Pak Abdurrahman sempat mention tentang Amazon Amazon Store gitu ya Amazon lebih tepatnya Amazon Go mungkin saya kebetulan exactly ya tepat tahun lalu saya di di San Francisco sesaat sebelum lockdown gitu ya Amerikanya lockdown Indonesia lockdown sesaat sebelum itu saya sempat ke Amerika dan ya Alhamdulillah bisa pulang gitu ya gak sempat terpahan di sana karena begitu saya pulang langsung lockdown kan itu bulan Februari sih nah itu saya sempat mampir tuh ke Amazon Go benar-benar mengalami sendiri experience-nya gitu jadi benar-benar kita tuh masuk cuman ngetap ya pakai QR code jadi kita download aplikasinya kita login masukin kartu kredit lalu tinggal liatin QR code-nya untuk menandakan itu saya gitu abis itu saya udah saya belanja aja saya ambil barang kayak di Indomaret kayak di Alphamart gitu ya saya ambil barang selama macam abis itu saya keluar aja keluar aja bener-bener gak usah ketemu siapa-siapa gak ada orang sama sekali begitu kurang lebih 3 menit sampai 5 menit lah begitu saya keluar tuh langsung tengg ada push notification ke handphone saya tadi belanja kamu sekian sekian dolar misalnya nah nah itu adalah disebutnya sensor push jadi kombinasi berbagai sensor baik itu sensor ya saya gak tahu sensor apa yang dipakai sebenarnya kalau saya tahu saya bisa bikin tapi berdasarkan analisis dari berbagai expert sih mungkin itu kombinasi antara sensor jarak gitu ya sensor proximity kedekatan jadi saya dia tahu saya mendekati suatu gang atau rak tertentu gitu misalnya sehingga saya bermaksud untuk mengambil suatu barang di rak tersebut dan yang paling penting sebenarnya adalah sensor atau kamera yang paling penting sebenarnya adalah kamera jadi kamera yang diolah dengan bantuan AI untuk apa namanya itu mengantisipasi mengantisipasi keinginan yang belanja customer gitu ya jadi ketika saya megang sesuatu ketika saya megang suatu barang bukan berarti saya mau beli saya lihat-lihat aja mungkin nah saya ambil bisa jadi saya balikin lagi ah gak jadi ah saya yang tadi mau beli mes coklat ah gak jadi ah udah kenyang nah itu itu ada namanya perception engine jadi mereka punya engine atau suatu algoritma untuk melakukan persepsi gitu nah tentunya ya contoh seperti itu bisa digunakan untuk ya tadi ada niat misalnya untuk maling gitu untuk ngambil gitu dan masukin ke saku gitu itu pasti sudah dipikirin gitu oleh Amazon gitu tapi saya gak berani nyoba sih gitu ya waktu itu mungkin kalau saya coba tetap di charge jadi misalnya saya masukin bukan ke kerana-kerana belanja tapi masukin ke kantong mungkin tetap di charge gitu jadi gak apa-apa lu maling aja yang penting nanti lu di charge kan toh kartu kreditnya udah dimasukin gitu jadi tinggal di charge aja tinggal di ini aja tinggal saya bayar kartu kredit saya tinggal ditagihkan gitu nah tapi intinya apa AI yang mengantisipasi niat gitu ya melalui misalnya gerakan itu udah bukan lagi angan-angan itu sudah sudah diterapkan di lapangan gitu ya jadi kalau ditanya untuk mengantisipasi kejahatan saya kira dalam level tertentu ya dalam level tertentu udah sangat mungkin terutama yang bersifatnya gestur gitu gestur itu atau gelagat gitu gelagat itu bisa bisa diantisipasi bisa diprediksi juga gitu tapi kalau misalnya orangnya memang sangat psikopat atau sosiopat gitu mukanya datar segala macam tau-tau bacok gitu nah itu mungkin gak susah sih gitu ya mungkin suatu hari ada tapi setiap kali ada gelagat setiap kali ada potensi apa namanya gerakan-gerakan yang common gitu ya untuk tindakan kejahatan saya kira itu udah sangat possible saat ini saat ini ya gitu kali ya pendapat saya silahkan mungkin ada tambahan atau pertanyaan lain Pak ini ini ada satu lagi mungkin pertanyaan terakhir ya Pak karena waktunya habis juga ini dari Ibu Mina Istimur Rahayu bertanya batasan IOT itu minimal seperti apa apakah cukup peralatan mikrokontroller yang dapat mengirim data atau ada spesifikasi lainnya Pak iya itu dasarnya sih ya Bu Mina ya atau Mbak Mina ini apa namanya itu adalah fondasinya atau basicnya lah kita bisa dibilang mikrokontroller atau single board computer yang punya sensor yang terhubung sensor lalu sensor dipaca datanya kemudian dikirim ke internet atau sebaliknya misalnya apa mikrokontrollnya dihubungkan dengan relay atau dihubungkan dengan lampu LED misalnya kita bisa kontrol dari aplikasi dari jarak jauh melalui web atau melalui aplikasi mobile begitu saya pencet LED-nya nyala atau kipasnya berputar relay-nya nyambung itu saya ya itu dasarnya tapi kalau kita bicara IOT kan lebih luas lagi karena disitu ada kata kuncinya adalah masif sebenarnya gitu keywordnya adalah masif jadi harus masif sehingga data yang di koleksi yang dikumpulkan yang kemudian diolah dan di analisis itu menjadi masif juga gitu dan disitulah kemudian AI juga turun campur ya karena dengan data yang masif itu data biasanya kalau terlalu banyak dan namanya juga data mentah itu kalau gak diolah kan jadinya sampah ya orang bilang oke lah data is the new oil tapi data bisa jadi is the new junk gitu kan bisa jadi sampah gitu karena tidak diolah nah disitu AI berperan jadi lampu pintar gitu kita ngontrol lampu dengan handphone ya itu itu basic dari IOT lah gitu tapi keywordnya harus masif harus banyak harus lengkap end to end gitu ya dari mulai thingsnya sampai ke cloud sampai ke banknya sampai ke dashboard sampai ke usernya juga gitu itu sih pendapat saya mungkin Pak Abduh bisa nambahin kali bagian itu jangan Pak Abrahman baik terima kasih ya terkait dengan mendeteksi kejahatan ya mungkin saat ini yang bisa digunakan adalah bagaimana IOT berperan dalam kontrol sistem ya jadi bagaimana sistem kendali atau sistem kendali bisa untuk mendeteksi atau untuk mencegah supaya tidak terjadi kejahatan pada objek yang kita pelihara ya yang kita maintain mungkin itu lebih applicable ya Pak Andre tapi kalau berbicara mengenai psikologi kejahatan dan dan sebagainya mungkin untuk saat ini masih belum tapi yang istilah adalah kontrol sistemnya jadi bagaimana kita membangun kontrol sistem dengan bantuan IOT katakanlah di building ya di apartemen atau di hotel di kantor kita dan sebagainya itu memungkinkan IOT berperan dalam kontrol sistem untuk keringin hal tadi kemudian yang kedua mengenai apa namanya ekosistem dalam IOT tadi ya tadi yang ditanyakan oleh Ibu Mina mengenai mikrokontroller ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre tadi ya harus end to end ya kalau hanya mikrokontroller dan sebagainya ya mungkin masih part off daripada IOT ya jadi bagaimana mengcapture data mendisimilasi informasi kemudian menggunakan cloud ya sampai pada dashboard kita bisa melakukan monitoring yaitu end to end atau ekosistem itulah yang dinambahkan dengan IOT ya nah disitu nanti ada device kemudian ada koneksi ya apakah nanti di monitor komputer atau di mobile ya terus sehingga menjadi suatu integrasi integrasi beberapa teknologi itulah yang sehingga dinamakan lah IOT nah yang kedua tentunya kita memanfaatkan jaringan internet kalau dulu waktu kita kuliah 90-an atau tahun 2000-an internet belum begitu masif kita lebih banyak main pergupir dalam satu local area network ya sekarang dengan adanya internet yang makin masif kemudian bisa diintegrasikan dengan mikrokontrol dan sebagainya konektivitas kita itu bisa lebih masif dan lebih mudah ya kata kuncinya disitu saya kira itu tambahan dari saya Bu Rini terima kasih baik terima kasih Pak Abrahman Pak Andriyadi mungkin sedikit saya simpulkan dari webinar kali ini yang intik harinya kalau saya tangkap dari Pak Andriyadi masalah IOT itu mulai dari kunci revolusi industri 4.0 ya Pak mainnya 3 layer itu tadi physical layer konektivitas layer dan logical layer kemudian lebih tadi implementasi untuk IOT terutama ini diarahkan pada kondisi saat ini untuk menghadapi pandemik ya Pak tadi sudah diimplementasikan oleh Pak Andriyadi yang kita membangun suatu aplikasi ini istilahnya ada kegunaan atau manfaatnya terutama untuk saat ini ya seluruh waga atau rakyat Indonesia kemudian dari Pak Abrahman bahwa digital transformation diarahkan ke itu kita tahu value-nya kemudian bagaimana dari sisi-sisi dan akhirnya kita bisa tahu secara technical challenge-nya seperti apa kemudian untuk IOT market dan sebuah kan banyak yang tadi kita perhatikan yang paling dominan itu ada di smart mungkin itu yang bisa dirangkum dari rangkaian pemaparan pemateri hari ini terima kasih terima kasih kepada Pak Andriyadi salam untuk putri kecilnya Pak yang lucu kemudian Pak Abrahman dan kepada seluruh peserta termasuk pada penanya yang tadi sudah bertanya termasuk Pak Abah Zaki terima kasih atas pertanyaan kita ketemu lagi ada webinar seri selanjutan ya ke pekan depan akhir kalam kita ucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah rupiah amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Adri Pak Brahmah oke terima kasih banyak ya Mas Andriyadi pamit bisa kembang kolaborasi ya Mas Andriyadi siap kita ngobrol-ngobrol Pak harus kolaborasi siap oke ya ya makasih saya izin keluar ya Bu Riniyadi ya sudah duhur ya ya